Menghadapi situasi saat ini, Teng Li tidak bisa tetap tenang. Jika benar seperti dugaannya, bahwa King Tian Chou diam-diam membantu Wang Chen dan ingin mendukungnya, maka itu akan merepotkan. Ini berarti King Tian Chou akan mengambil tindakan terhadap keluarga Teng. Dengan kekuatan King Tian Chou, jika dia benar-benar ingin membunuh keluarga Teng, maka keluarga Teng akan tamat. Teng Li merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan hatinya. Saat ini, dia merasa sulit bernapas. Berengsek. Memikirkan hal ini, dia mengumpat dengan marah. Ayo pergi. Saat berikutnya, dia dengan tegas berkata kepada Teng Biao. Berdiri, Teng Li berencana meninggalkan lembah orang mati. Tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Meninggalkan. Mendengar perkataan Teng Li yang tiba-tiba, Teng Biao langsung tercengang. Apakah kamu pergi sekarang? Apakah kau akan pergi? Apa yang sedang terjadi? Teng Biao bingung. Bukankah mereka meninggalkan obatnya di sini untuk menangani Wang Chen? Mereka tidak bisa bergerak di lembah orang mati. Jadi mereka hanya bisa menunggu. Mungkinkah Wang Chen masih bisa tinggal di lembah orang mati? Bahkan jika Wang Chen menginginkannya, itu tidak ada gunanya. Kompetisi akbar itu baru digelar hari ini. Besok adalah hari di mana pameran perdagangan dan lelang akan diadakan. Kedua pertemuan ini hanya akan digelar sehari. Paling lambat, Lusa, tidak akan ada lagi perlindungan di sini. Pada saat itu, Wang Chen akan berada di bawah kekuasaan mereka. Dalam keadaan seperti itu, Teng Biao akan menelan amarahnya dan tetap di sini. Tapi sekarang... Sekarang, Teng Li tiba-tiba ingin dia pergi. Apa yang sedang terjadi? Leluhur, kita. Teng Biao memandang Teng Li dengan wajah penuh keraguan dan kebingungan. Tidak perlu, ayo pergi. Wajah Teng Li pucat pasi. Setelah menghela nafas, dia dengan dingin mendengus. Dengan lambayan tangannya, dia bersiap untuk pergi. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Leluhur, aku tidak akan pergi. Saya ingin membunuh Wang Chen. Saya harus membunuhnya. Melihat Teng Li tidak bermaksud menjelaskan, Teng Biao mendengus tidak puas. Dia benar-benar tidak rela pergi begitu saja. Apakah dia akan membiarkan Wang Chen terkutuk ini pergi begitu saja? Lalu siapa yang tahu kapan waktu berikutnya untuk membunuhnya? Sekarang, Teng Biao tidak ingin menunda bahkan seperempat jampun. Dia ingin segera membunuh Wang Chen. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan leluhur Teng Li. Tidak pergi. Mendengar perkataan Teng Biao, sosok Teng Li terdiam. Saat berikutnya, dia berbalik dan menatapnya. Kau tidak akan pergi, menyipitkan matanya, Teng Li dengan dingin bertanya pada Teng Biao. Teng Biao sebenarnya berani melanggar perintahnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Teng Li. Niat membunuh yang samar menyebar dan menyelimuti Teng Biao. Lalu bagaimana jika Teng Biao adalah anggota keluarga Teng? Karena dia berasal dari keluarga Teng, Teng Li sangat marah. Setelah keluarga Teng, Teng Li menuntut otoritas absolut. Yang dia inginkan adalah status yang tidak dapat diganggu gugat dan kekuasaan tertinggi. Dan sekarang, Teng Biao sebenarnya berani melawannya. Apakah dia akan menentang surga? Leluhur, aku, aku, aku tidak. Merasakan niat membunuh dari Teng Li, hati Teng Biao bergetar hebat. Dia buru-buru mencoba menjelaskan. Teng Biao tanpa sadar mundur dua langkah sambil menatap Teng Li dengan ekspresi ketakutan. Aku tidak melakukannya, leluhur, sebenarnya tidak. Aku, aku hanya, tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa membiarkan Wang Chen terkutuk itu pergi begitu saja. Teng Biao menjelaskan kepada Teng Li dengan wajah pahit. Dia percaya jika Teng Li marah, dia bisa membunuhnya sepenuhnya. Dia secara pribadi melihat Teng Li membunuh seorang kultifator keluarga Teng yang melanggar perintahnya. Dia bahkan tidak mengerutkan keningnya saat itu. Terlebih lagi, kultifator itu adalah saudara kandung Teng Li. Bahkan jika itu adalah saudara kandungnya, Teng Li bisa membunuhnya tanpa mengerutkan kening, apalagi dirinya sendiri. Tidak bisa menerima ini. Mendengar perkataan Teng Biao, Teng Li perlahan-lahan menarik niat membunuhnya. Dia menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Tidak bisa menerima ini. Teng Biao bukan satu-satunya yang tidak mau. Mungkinkah dia bersedia? Itu tidak mungkin. Dia juga tidak mau menerimanya. Wang Chen terkutuk itu, bagaimana mungkin dia tidak ingin membunuhnya? Tapi apa masalah utamanya sekarang? Masalah utamanya sekarang adalah, mereka tidak bisa bergerak. Jika King Tian Chou benar-benar membantu Wang Chen di belakang layar, lalu bagaimana jika mereka memiliki kesempatan untuk membunuh Wang Chen? Jika mereka berani menyentuh Wang Chen, King Tian Chou tidak akan melepaskan mereka. Wang Chen pasti tidak akan mati. Begitu mereka bergerak, King Tian Chou mungkin akan muncul. Setidaknya, di Deat Vali akan seperti ini. Saat ini, King Tian Chou berada di Deat Vali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya terus menunggu. Sebaliknya, hal itu hanya akan menambah bahaya bagi diri mereka sendiri. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah pergi. Mereka harus pergi secepat mungkin dan mencari kesempatan lain untuk berurusan dengan Wang Chen. Memikirkan hal ini, Teng Li menghela nafas dengan keras. Dia memandang Teng Biao yang enggan, dan kemarahan di hatinya menghilang. Dia menepuk bahu Teng Biao. Ayo pergi, Wang Chen, kita tidak bisa membunuhnya sekarang. Lemba orang mati bukanlah tempat pemakamannya. Nada suara Teng Li terdengar berat. Tidak bisa membunuhnya, kenapa, kenapa? Teng Biao menatap Teng Li dengan mata terbelalak. Wang Chen, bagaimana mungkin mereka tidak membunuhnya? Apa yang Teng Li katakan sekarang? Mungkinkah ada yang tidak beres? Atau, apakah Teng Li mengira mereka tidak bisa membunuh Wang Chen? Bagaimana mungkin? Kata-kata Teng Li merupakan pukulan besar bagi Teng Biao. Pada saat ini, hatinya sudah dipenuhi oleh keraguan. Melihat Teng Biao seperti ini, Teng Li menghela nafas. King Tian Chou. Teng Li mengirimkan suaranya ke Teng Biao. Desis. Setelah mendengar kata-kata ini, Teng Biao menghirup udara dingin. King Tian Chou. Teng Biao tentu saja sangat akrab dengan nama ini. Salah satu dari tiga raja, dan yang paling ditakuti. Di saat yang sama, dia juga adalah penguasa keluarga Teng. King Tian Chou ini. Apa hubungannya ini dengan dia? Wang Chen. King Tian Chou ada di sini. Teng Biao melihat sekeliling dan mengirimkan suaranya. Hubungan King Tian Chou dengan keluarga Teng sangat halus. Bagaimana mungkin Teng Biao tidak mengetahui hal ini? Mungkinkah King Tian Chou juga ada di sini, dan Teng Li merasakan bahaya? Atau mungkin? Seolah memikirkan sesuatu, wajah Teng Biao langsung memucat. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Itu juga yang paling tidak ingin dia terima. Mungkinkah itu Wang Chen? Dia menatap Teng Li dengan mata terbelalak. Mungkinkah Wang Chen dilindungi oleh King Tian Chou? Kalau tidak, mengapa Teng Li memiliki ekspresi seperti itu? Kenapa dia tiba-tiba memutuskan untuk pergi? Bagaimana menurutmu? Apakah menurut Anda keberuntungan Wang Chen sebaik itu? Teng Li mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan ekspresi jelek. Keberuntungan ini. Teng Biao tiba-tiba mengerti. Dia melihat ke arena. Dia melihat Wang Chen. Tidak perlu disebutkan betapa rumitnya ekspresinya saat ini. Ya, keberuntungan Wang Chen benar-benar bagus hingga tingkat yang tak terbayangkan. Ini terlalu tidak masuk akal. Bagaimana keberuntungan seseorang bisa sebaik ini? Jelas sekali, keberuntungan Wang Chen. Tiga pertandingan berturut-turut, dan lawan yang ditugaskan kepada Wang Chen. Tidak mungkin tanpa semacam manipulasi. Dan jika seseorang memanipulasi, maka kemungkinan besar itu adalah King Tian Chou. Tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan. Bahkan jika dua raja lainnya memiliki kemampuan, mereka tidak akan membantu Wang Chen. Hanya King Tian Chou. Semua orang tahu hubungan antara King Tian Chou dan keluarga Teng. Namun, King Tian Chou tidak menimbulkan masalah apapun bagi mereka, yang pada awalnya tidak masuk akal. Tampaknya King Tian Chou berencana untuk mendukung Wang Chen dan meminta Wang Chen menangani mereka. Apakah King Tian Chou berencana bermain game? Berengsek. Jika itu masalahnya, maka King Tian Chou pasti berada di suatu tempat yang tidak dapat mereka deteksi. Jika mereka bergerak melawan Wang Chen, King Tian Chou pasti akan membantu Wang Chen. Kemudian, ekspresi Teng Biao berubah jelek. Dia tahu kenapa Teng Li tiba-tiba membuat keputusan ini. Jika itu dia, dia akan membuat keputusan yang sama. Dipahami. Teng Li bertanya pada Teng Biao. Kami membiarkan Wang Chen pergi begitu saja. Saya benar-benar tidak bisa menerima ini. Apakah kita akan? Teng Biao memandang dengan kesal ke arah Wang Chen, lalu bertanya pada Teng Li. Di masa depan, Huff, menurutmu aku akan melepaskan Wang Chen. Apakah menurut Anda keluarga Teng begitu mudah ditindas? Teng Li membalas dengan dingin. Kalau begitu King Tian Chou. Teng Biao mengerutkan kening. Dia memandang Wang Chen, yang berdiri di samping, dan sedikit bingung. Dia masih harus berurusan dengan Wang Chen. Bagaimana dengan King Tian Chou? Apakah Teng Li punya ide bagus? He he, King Tian Chou. Bisakah dia mengikuti Wang Chen 24 jam sehari? Ditambah lagi, King Tian Chou tidak bisa memasuki kota surga. Mencibir, Teng Li mendengus dengan ekspresi dingin. Itu benar. Kata-kata Teng Li menghilangkan kengganan di wajah Teng Biao. Dia menunjukkan ekspresi bersemangat. Semua ketidakpuasannya sebelumnya telah lenyap saat ini. Ya, jadi bagaimana jika King Tian Chou melindungi Wang Chen? Bisakah dia mengikuti Wang Chen selamanya? Dia punya banyak peluang untuk membunuh Wang Chen. Terutama di dalam Tian Cheng. King Tian Chou tidak akan tahu apa yang terjadi di dalam kota surga. Pada saat itu, jika dia membunuh Wang Chen di dalam, apa yang akan diketahui King Tian Chou? Jadi bagaimana jika dia marah? Dia tidak bisa menyalahkan keluarga Teng atas hal ini. Itu akan menjadi sumber gosip. Ditambah lagi, keluarga Teng bisa dimaafkan selama mereka menyatakan kesetiaannya. Lagi pula, lebih baik hidup daripada mati. Betapapun nikmatnya mati, kematian tidak ada gunanya. Teng Biao tahu apa yang Teng Li rencanakan. Suasana hatinya langsung membaik. Kota surga. Melihat Wang Chen, yang sedang mempersiapkan putaran berikutnya, dia mulai menantikannya. Pada saat ini, dia tidak hanya tidak ingin Wang Chen gagal, tetapi dia juga berharap Wang Chen akan berhasil. Dia berharap keberuntungan Wang Chen akan terus berlanjut. Dengan begitu, dia bisa memasuki kota surga. Maka dia akan bisa. 1332 Kepergian Teng Li dan Teng Biao yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Terutama Wang Chen. Teng Li dan Teng Biao pergi begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apakah terjadi sesuatu? Wang Chen terkejut. Dari apa yang dia lihat, Teng Li dan Teng Biao pasti tidak akan membiarkannya pergi. Mereka tidak bisa bergerak di lembah orang mati. Sekalipun mereka tidak bisa bergerak besok, bagaimana dengan Lusa? Mereka pasti bisa pindah Lusa. Menurut spekulasi Wang Chen sebelumnya, dia yakin Teng Li dan Teng Biao akan memilih menunggu di sini karena mereka marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Mereka pasti akan menunggu selama dua hari sebelum mengambil tindakan. Wang Chen masih memikirkan cara meninggalkan lembah orang mati ketika saatnya tiba. Teng Li tidak mudah untuk disingkirkan. Ini membuat Wang Chen pusing. Tapi sekarang, sekarang, mereka sebenarnya, berinisiatif untuk pergi. Wang Chen sangat terkejut dengan hal ini. Bukan hanya Wang Chen, seniman bela diri dewa lainnya juga sama. Mereka semua tahu apa yang terjadi antara Wang Chen dan keluarga Teng. Mereka juga melihat apa yang terjadi sebelumnya. Teng Li dan Teng Biao seharusnya membunuh Wang Chen. Tapi sekarang, sekarang, mereka sebenarnya memilih pergi. Apa yang sedang terjadi? Teng Li adalah orang yang pendendam, dia pasti tidak akan membiarkan Wang Chen pergi begitu saja. Mungkinkah terjadi sesuatu yang memaksa mereka pergi? Kepergian keluarga Teng membuat masyarakat berspekulasi. Hei-henak, keberuntunganmu sepertinya cukup bagus. Cek-cek-cek, tidak ada bahaya sekarang. Melihat keluarga Teng pergi, Tian Qi yang berada di sebelah Wang Chen menggoda. Tian Qi memandang Wang Chen dan menggoda. Sui Wu Yu, yang berdiri di samping, juga memiliki senyuman di wajahnya. Namun, ada kilasan pemikiran di mata mereka. Sui Wu Yu dan, siapakah Tian Qi? Dia adalah seorang ahli super nomor 2 setelah 3 Raja. Tentu saja, mereka tahu lebih banyak daripada orang kebanyakan. Mereka secara alami telah menebak kekhasan pengelompokan Wang Chen. Pasti ada yang merusaknya. Kalau tidak, bagaimana Wang Chen bisa dijamin mendapat token? Memikirkan hal ini, Sui Wu Yu dan, Tian Qi dan Tian Qi saling berpandangan dan tersenyum menggugah pikiran. Tiga Raja telah mulai bergerak. Kemungkinan besar, itu adalah King Tian Chou. Pantas saja keluarga Teng tiba-tiba pergi. Kali ini, keluarga Teng yang seharusnya menderita sakit kepala, bukan? Ada banyak diskusi di arena lembah orang mati. Di puncak gunung beberapa puluh mil jauhnya dari lembah orang mati, ada dua sosok. Jika Wang Chen ada di sini, dia pasti bisa mengenalinya secara sekilas. Bukankah salah satu dari mereka adalah Sui Tian Xiong? Adapun yang lainnya, seniorlah yang telah menyelamatkannya dan melatihnya selama hampir satu tahun. Itu benar, King Tian Chou. Pada saat ini, di puncak gunung beberapa puluh mil jauhnya dari lembah orang mati, Sui Tian Xiong dan King Tian Chou sedang berdiri bersama. Keluarga Teng telah pergi. Meskipun mereka terpisah sejauh beberapa puluh mil, gerakan sekecil apapun di lembah orang mati tidak luput dari pandangan mereka. Kepergian Teng Li dan Teng Biao yang tiba-tiba membuat Sui Tian Xiong tersenyum. Dia memandang King Tian Chou dan berkata, Mereka meninggalkan. King Tian Chou mencibir saat mendengar kata-kata Sui Tian Xiong. Setidaknya mereka tahu apa yang baik untuk mereka. Saat berikutnya, dia mendengus. Apa? Apakah kamu akan pindah ke keluarga Teng? Sui Tian Xiong memandang King Tian Chou dan bertanya, King Tian Chou akan menyerang keluarga Teng. Ini adalah sesuatu yang dia sangat jelas tentangnya. Alasan mengapa dia tidak bergerak adalah karena itu bukan karena King Tian Chou takut pada apapun. Sebaliknya, King Tian Chou sama sekali tidak peduli dengan keluarga Teng. Bagi King Tian Chou, Teng Li hanyalah seorang badut. Dia tidak penting. Teng Li hanya memperlakukan orang seperti ini berdasarkan suasana hatinya. Jika suasana hatinya sedang baik, dia akan membiarkan mereka bermain sebentar. Jika suasana hatinya sedang buruk, dia bisa membunuh Teng Li kapan saja. Adapun keluarga Teng di belakang Teng Li, itu hanya lelucon. Mungkinkah, King Tian Chou takut pada keluarga Teng? Pada levelnya, dia bahkan tidak peduli dengan enam keluarga besar. Apa arti keluarga Teng baginya? Lagi pula, bagaimana jika ada keluarga Teng? King Tian Chou didukung oleh tanah suci nomor satu di dunia. Kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan enam keluarga besar. Setidaknya, dia sedikit lebih kuat dari keluarga Teng. Mungkinkah keluarga Teng menjadi ancaman bagi King Tian Chou? Oleh karena itu, King Tian Chou tidak menyentuh keluarga Teng karena dia sedang tidak mood untuk melakukannya, atau lebih tepatnya, dia tidak peduli. Kalau tidak, bagaimana Teng Li bisa sampai sejauh ini? Sayangnya, Teng Li tidak mengetahui hal ini. Apakah dia mengira kekuatannya mendekati kekuatan ketiga raja? Itu adalah lelucon terbesar di dunia. Dia hanyalah seekor katak di dalam sumur. Kekuatan King Tian Chou, bahkan Suetian Xiong pun akan mewaspadainya, apalagi Teng Li. Bagaimana dengan Teng Li, Suetian Xiong bisa membunuhnya dengan satu tangan? Teng Li tampak kuat, tapi itu hanya tampilan luar saja. Hak apa yang dia miliki untuk melawan King Tian Chou? Suetian Xiong menganggap tindakan Teng Li menggelikan. King Tian Chou tidak berencana berdebat dengan Teng Li. Tapi sekarang, tindakan King Tian Chou hari ini, tentunya tidak sesederhana membantu Wang Chen, bukan? Apakah dia ingin menggunakan Wang Chen untuk memukuli keluarga Teng? Sepertinya tidak ada alasan untuk itu. Apakah dia perlu melakukan itu? Mengingat kepribadian King Tian Chou, apakah dia akan melakukan hal seperti itu? Suetian Xiong memandang King Tian Chou dengan bingung. Keluarga Teng, King Tian Chou mengerutkan kening mendengar pertanyaan Suetian Xiong. Cahaya dingin melintas di matanya. He he. Pada saat berikutnya, dia menunjukkan cibiran samar. Ini tidak mungkin hanya untuk Wang Chen, kan? Suetian Xiong bertanya. Dia tersenyum. Kamu, King Tian Chou, sepertinya tidak punya alasan untuk mempermasalahkan Wang Chen. Benar, masalah ini ada hubungannya dengan Wang Chen. Seperti dugaan Teng Li, keberuntungan Wang Chen sangat bagus hari ini. Itu semua karena manipulasi King Tian Chou. Wang Chen adalah orang pertama yang bisa membuat King Tian Chou melakukan hal seperti itu. Seseorang harus mengetahuinya. King Tian Chou bahkan tidak peduli dengan sektenya sendiri, apalagi orang luar seperti Wang Chen. Tapi sekarang, King Tian Chou melakukan hal itu. Ini adalah hal yang mengejutkan pada awalnya. Suetian Xiong tidak berpikir bahwa King Tian Chou hanya membantu Wang Chen karena Wang Chen, bukan? Selama hampir setahun, Wang Chen terjebak dalam formasi itu bersama King Tian Chou. Siapa yang tahu apa yang terjadi dalam satu tahun ini? Yang pasti adalah King Tian Chou telah berusaha keras. Apakah dia hanya ingin membantu Wang Chen meningkatkan kekuatannya? Zee akan menjadi lelucon. Dalam setahun, kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat. Terlepas dari bakat Wang Chen, kontribusi King Tian Chou tidak bisa diabaikan. Sekarang kota surga akan dibuka, King Tian Chou membiarkan Wang Chen keluar. Dan untuk berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan token. Hal ini membuat Suetian Xiong sangat bingung. Bukankah King Tian Chou memberikan tandanya kepada Wang Chen? Apa niatnya melakukan ini? Biarpun berurusan dengan keluarga Teng, sepertinya tidak perlu menggunakan terlalu banyak kekuatan, bukan? Apakah dia benar-benar ingin mengasuh Wang Chen? Ini bahkan lebih tidak masuk akal. Suetian Xiong sangat bingung saat ini. Bantu Wang Chen Menghadapi kelompok Suetian Xiong, King Tian Chou sedikit mengernyit. Keluarga Teng, mereka tidak membutuhkan saya untuk melakukan apapun. Jika Wang Chen bisa membunuh mereka, itu akan menjadi hal yang baik, bukan? Haha, itu akan menjadi rasa pencapaian. Adapun, Wang Chen. Saya memberinya token saya. Mengapa dia memperjuangkannya? Lihat Bai Jiang di sebelahnya. Tidakkah menurutmu aura itu bukan milik manusia? King Tian Chou tersenyum main-main. Desis. Mendengar kata-kata King Tian Chou, Suetian Xiong menghirup udara dingin. Pada saat ini, dia menyadari dan kembali sadar. Siapa sangka, King Tian Chou akan melakukannya. Dia sangat ingin mengasuh Wang Chen. Dia ingin Wang Chen menghancurkan keluarga Teng. Cara berpikir seperti ini, sungguh berani. Keluarga Wang masih kalah bersaing dengan keluarga Teng. Bahkan jika sekolah Sing Chen ditambahkan ke dalamnya. Dan sekarang, King Tian Chou ingin melakukan hal rumit seperti itu. Apa yang memberinya kepercayaan diri untuk melakukan? Dan Bai Jiang di sebelah Wang Chen. Menyipitkan matanya, Suetian Xiong dengan hati-hati melihat ke jarak puluhan mil jauhnya. Roh primordialnya melayang keluar dan menutupi area tersebut. Dalam sekejap, semuanya masuk ke dalam pikiran Suetian Xiong. Bagaimana ini mungkin? Saat berikutnya, dia terkejut. Dia sangat terkejut. Ini. Dia memandang King Tian Chou, ekspresinya tidak yakin. Mengingat King Tian Chou, Suetian Xiong melihat lebih dekat. Akan lebih baik jika dia tidak melakukannya. Pengamatan ini membuatnya sangat terkejut. Jika bukan karena pengingat King Tian Chou, dia benar-benar tidak akan menyadari hal ini. Ini. Dia tidak bisa tetap tenang. Penemuan ini terlalu mengejutkan dan tidak terbayangkan. Bai Jiang bukan manusia. Dia bukan perkasa Tuhan biasa. Dia adalah monster, binatang iblis. Setelah diperiksa lebih dekat, Suetian Xiong merasakan aura samar monster yang memancar dari Bai Jiang. Meskipun, auranya tersembunyi dengan baik, tapi Suetian Xiong masih menangkapnya. Harus diakui bahwa ini adalah langkah yang brilian. Jika bukan karena pengingat King Tian Chou, dia tidak akan bisa mengamati hal ini. Tidak heran. Tidak heran aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia hanya terganggu oleh masalah antara Wang Chen dan keluarga Teng. Baru sekarang dia menyadarinya. Raksasa, binatang iblis. Suetian Xiong mengerutkan kening. Jika itu adalah binatang iblis. Apakah Wang Chen mengetahuinya? Apakah dia telah ditipu? Atau ekspresi Suetian Xiong menjadi rumit? 1333. Raja Kalajengking binatang buas. Melihat ekspresi Suetian Xiong berubah menjadi aneh dan rumit, King Tian Chou tersenyum dan berkata. Raja Kalajengking binatang buas. Binatang buas kuno. Ekspresi Suetian Xiong menjadi lebih rumit. Raja Kalajengking pembunuh. Ini adalah binatang buas yang ada di zaman kuno. Di zaman kuno, beberapa binatang buas sangat kuat. Di antara mereka, Raja Kalajengking menempati suatu tempat. Sayangnya, setelah perubahan besar di zaman kuno, Raja Kalajengking menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Binatang buas lainnya juga menghilang tanpa jejak. Hal ini menjadi sebuah misteri besar. Hanya beberapa tahun yang lalu ada jejak kemunculan kembali Raja Kalajengking. Selain itu, Raja Kalajengking muncul di benua Tian Suan dan merupakan iblis milik Wang Chen. Raja Kalajengking. Jika Bai Jiang itu benar-benar inkarnasi Raja Kalajengking, itu berarti Raja Kalajengking di sisi Wang Chen benar-benar telah melangkah ke alam kekuatan dewa. Bagaimana ini mungkin? Binatang buas adalah binatang iblis dan juga binatang ajaib. Mereka adalah eksistensi antara binatang iblis dan binatang ajaib. Mereka memiliki karakteristik yang sama dengan binatang iblis dan binatang ajaib, dan pertumbuhan mereka sangat lambat. Tanpa beberapa ratus tahun, mustahil untuk melangkah ke tahap dewasa. Raja Kalajengking di sisi Wang Chen, ketika pertama kali muncul, hanya berada di alam kaisar bela diri. Dan terakhir kali, itu hanya di alam bela diri suci. Ini merupakan peningkatan yang mengerikan, kecepatan yang bertentangan dengan tatanan alam. Tapi sekarang, sekarang ia telah melangkah ke alam kekuatan Tuhan. Apakah ini benar-benar melanggar tatanan alam? Bagaimana ini mungkin? Binatang iblis. Saat ini, di benua Tian Suan, sepertinya tidak ada binatang iblis yang bisa masuk ke tingkat ke-10, yang merupakan jajaran alam kekuatan dewa. Pertumbuhan binatang iblis sangat lambat. Ini juga salah satu alasan mengapa begitu banyak prajurit tidak membawa binatang iblis bersama mereka. Di alam bawah, binatang iblis mungkin bisa sangat membantu. Namun, ketika sampai pada level yang lebih tinggi, binatang iblis ini, hampir seperti iga ayam, tingkat pertumbuhan mereka sama sekali tidak bisa mengimbangi seniman bela diri. Hal ini terutama berlaku untuk seniman bela diri kaisar dan seniman bela diri dewa. Ini bahkan ditampilkan dengan lebih jelas. Pada tingkat ini, hampir mustahil untuk melihat seniman bela diri menggunakan binatang iblis. Ini karena kontrak yang ditanda tangani seniman bela diri dengan binatang iblis pada dasarnya ditanda tangani dengan jiwa mereka. Begitu binatang iblis itu musnah, jiwa dewa seniman bela diri itu pada dasarnya akan menderita kerusakan yang luar biasa. Oleh karena itu, binatang iblis hampir tidak pernah menggunakannya setelah mencapai tingkat kaisar bela diri. Karena binatang iblis mereka terlalu lemah. Ada pun binatang iblis yang kuat. Kecuali jika mereka bersedia melukai jiwa ilahi mereka sendiri dan secara paksa memutuskan kontrak, atau membiarkan seseorang membunuh binatang iblis mereka sendiri, barulah mereka dapat menanda tangani kontrak dengan binatang iblis kedua. Namun, harga yang harus dia bayar sangat menyakitkan. Terlebih lagi, bagaimana binatang iblis tingkat tinggi bisa dengan mudah dijinakkan. Binatang iblis yang telah mencapai tingkat kaisar bela diri dapat dikatakan sebagai sesuatu yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan dan tidak dicari. Terlalu sedikit binatang iblis yang bisa tumbuh setinggi itu. Bahkan jika seseorang cukup beruntung untuk bertemu dengannya, hampir mustahil untuk menaklukkannya. Selain kuat, sebagian besar binatang iblis di level ini bisa berubah. Mereka tidak kalah dengan manusia dalam hal kecerdasan, dan juga memiliki harga diri yang kuat. Mereka tidak akan dipermalukan dan ditundukkan oleh manusia. Mereka lebih baik mati dalam pertempuran. Oleh karena itu, hampir tidak ada yang mampu menaklukkan binatang iblis tingkat tinggi. Cedera berat pada jiwa dewa juga sulit untuk dipulihkan. Itu sebabnya, hampir tidak ada binatang iblis di level ini. Sekarang, Raja Kalajengking Wang Chen sebenarnya. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana mungkin Suetian Siong tidak terkejut dan terkejut? Itu benar, binatang purba Wang Chen, Raja Kalajengking. Dan itu adalah binatang perjanjian darah. King Tianco berkata sambil tersenyum lucu saat dia melihat ekspresi Suetian Siong berubah. Pakta darah. Ini sekali lagi mengejutkan Suetian Siong. Dia tahu betul apa yang diwakili oleh pakta darah. Ini adalah metode kontrak yang hampir hilang dalam sejarah. Orang biasa, bahkan jika mereka memilih binatang iblis, akan menggunakan kontrak jiwa ilahi, yang juga dikenal sebagai kontrak roh primordial. Adapun pakta darah, itu adalah kontrak dari era primordial. Itu sangat mengikat. Namun, proses pelaksanaannya sangat sulit, menuntut, dan sangat berbahaya. Di satu sisi, ada persyaratan untuk binatang iblis itu. Binatang iblis itu membutuhkan vitalitas yang sangat kuat dan tingkat yang sangat tinggi. Jenis binatang iblis ini sudah langka. Dan bahaya yang terkandung dalam proses pakta darah bahkan lebih mengerikan. Tingkat keberhasilan 10% hampir setara dengan kegagalan. Kegagalan kemungkinan besar berarti kematian. Tidak ada yang akan melakukan pakta darah ini. Siapa yang mengira bahwa Wang Chen sebenarnya? Tidak heran. Tidak heran dia memiliki dua binatang iblis. Yang dulu adalah kontrak jiwa ilahi, dan Raja Kalajengking ini adalah pakta darah, bukan? Wang Chen ini sangat berani, dan peruntungannya tidak terlalu bagus. Kamu membantunya? Sue Tianxiong bertanya pada King Tianchou setelah pulih dari keterkejutannya. Itu benar. Menurutnya, King Tianchou pasti membantu Wang Chen. Atau lebih tepatnya, King Tianchou telah membantu Raja Kalajengking. Kalau tidak, bahkan dengan pakta darah dan banyak pertemuan yang tidak disengaja, Raja Kalajengking tidak akan mampu masuk ke jajaran kekuatan Tuhan dalam waktu sesingkat itu. Seseorang pasti telah membantunya, dan itu adalah seseorang dengan kekuatan besar. Misalnya, King Tianchou. Dia memiliki kemampuan ini, dan dia sepertinya memiliki kendali atas jalan menuju tempat itu. Jika dia membawa Raja Kalajengking ke tempat itu, masuk akal jika Raja Kalajengking maju dengan cepat. Kita harus tahu bahwa binatang iblis yang dibawa King Tianchou bersamanya pada awalnya hanyalah binatang iblis tingkat tinggi yang dapat tumbuh hingga tingkat kaisar tingkat ke sembilan. Tapi di tempat itu, dengan bantuan penuh King Tianchou, dia secara paksa dipromosikan ke peringkat kekuatan Tuhan. Itu menjadi binatang iblis perkasa milik Tuhan yang langka. Dengan bantuan King Tianchou, pertumbuhan Raja Kalajengking secara alami akan mudah. He he, kamu tahu tempat itu. King Tianchou tidak menyembunyikan apapun, matanya menyipit saat dia tersenyum. Seperti yang diharapkan, Sue Tianxiong terkejut. Dia memandang King Tianchou dengan ekspresi yang rumit. Dia benar-benar telah membantu Raja Kalajengking mencapai tempat itu dan memperoleh kemajuan yang luar biasa. Skorpion King sebenarnya selamat dari cobaan mendekati kematian itu. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis kuno yang kuat. Apa yang dia inginkan dengan begitu banyak membantu Wang Chen? Apakah sesederhana mendukung Wang Chen bermain game? Ini sudah melampaui ruang lingkup pengasuhan. Atau mungkin, dia memperlakukan Wang Chen sebagai penggantinya. Desis. Bahkan Sue Tianxiong tidak bisa tetap tenang memikirkan kemungkinan ini. Dia menghirup udara dingin. Jika itu masalahnya, maka semuanya bisa dijelaskan. Tapi kenapa King Tianchou memperlakukan Wang Chen seperti ini? Mengapa dia memilih Wang Chen? Apakah hanya karena Wang Chen berbakat? Ada banyak orang berbakat di Tanah Suci, bukan begitu banyak junior. Kenapa dia tidak memilih salah satu dari mereka, melainkan orang luar? Terlebih lagi, orang luar ini memiliki keluarga dan sekte sendiri. Sekolah Xing Chen tampaknya tidak memiliki hubungan yang baik dengan empat negeri suci. Ada terlalu banyak pertanyaan yang tidak dapat dipecahkan oleh Sue Tianxiong. Tapi dia tahu bahwa King Tianchou tidak akan mengatakan apapun. Mungkin dia hanya bisa menunggu waktu untuk mengungkap misteri ini sedikit demi sedikit, mengungkap kedalaman dan misteri sebenarnya. Wang Chen, token ini milikku. Dia akan membawa Raja Kalajengking ke kota surga. Akhirnya, Sue Tianxiong menghela nafas sambil melihat ke arena besar yang jaraknya puluhan mil. Dia tahu bahwa hasil ini tidak dapat diubah. Bagaimana rencana cermat King Tianchou bisa hancur? Semua orang tahu hubungan antara keluarga Ryu dan Wang Chen. Terlebih lagi, orang yang ditugaskan oleh keluarga Ryu untuk bertarung dengan Wang Chen sudah terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Hasilnya terbukti dengan sendirinya. Ayo pergi. King Tianchou berkata dengan lemah ketika ekspresi Sue Tianxiong berubah menjadi aneh dan rumit. Saat berikutnya, dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Oh benar, kamu memberikan token itu kepada pria bernama Lin San itu, kan? King Tianxiong berbalik dan bertanya pada Sue Tianxiong seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Ya, Sue Tianxiong mengangguk. Dia, haha, menarik. King Tianxiong tertawa saat mendapat jawabannya. Lin San, dia adalah satu dari sedikit orang yang dapat diingat King Tianxiong. Pertempuran yang terjadi hampir setahun yang lalu. Dia sepertinya mengingat hari itu. Matanya bersinar dengan cahaya yang kuat. Sosoknya bersinar, dan saat berikutnya, dia menghilang di tempat seolah-olah dia belum pernah kesana. Dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Keluarga Teng telah pergi. Mereka tidak akan datang lagi. Paling tidak, betapapun beraninya mereka, mereka tidak akan berani menyentuh Wang Chen selama dua hari ke depan. King Tianxiong tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Dia telah melakukan apa yang ingin dia lakukan. Sekarang, dia tinggal menunggu kota surga dibuka dan menonton pertunjukan yang bagus, bukan? Lin San. Dia yakin kali ini, banyak orang akan terkejut. Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak King Tianchou ketika dia mendengar bahwa Lin San akan memasuki kota surga. Dia menyaksikan Lin San menghilang, seolah-olah dia belum pernah kesana. Sue Tianxiong menarik nafas dalam-dalam saat dia berdiri di puncak gunung, merasakan angin dingin. King Tianchou. Dia mengerutkan alisnya. Sampai saat ini, dia masih belum tahu apa yang terjadi antara Lin San dan King Tianchou. Hingga saat ini, Lin San masih belum mengucapkan sepatah katapun. Setelah pertempuran itu, King Tianchou kembali ke gunung tempat dia berkultivasi dan mengasingkan diri. Dia baru melihatnya beberapa hari yang lalu ketika dia menyerahkan token itu padanya. Adapun Wang Chen, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Mungkinkah dia sangat mempercayai King Tianchou? Perjanjian seperti apa yang mereka buat? Wang Chen. Sue Tianxiong mengerutkan kening saat dia melihat sosok yang berada puluhan mil jauhnya. Sepertinya dunia akan berubah. Mungkin sebentar lagi akan memasuki era inovasi. Pria ini kemungkinan besar akan berdiri di tengah panggung dalam waktu dekat. Dia akan mengendalikan panggung dan bahkan dunia. Masa depannya tidak terbatas. Di masa depan, dia akan berdiri di posisi yang sangat, sangat tinggi. Kemuliaan dan masa depan itu mungkin hanya miliknya. 1334. Di babak ketiga, Wang Chen menang dengan mudah. Kekuatan Tuhan keluarga Ryu memang kuat. Namun, dia mengalami cedera di babak sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya dalam pertempuran ini. Apalagi lawannya adalah Wang Chen. Semua orang tahu hubungan antara keluarga Ryu dan Wang Chen. Yusin Yan adalah penerus keluarga Ryu, pemimpin generasi penerus. Tak perlu dikatakan lagi, dia akan menjadi wanita Wang Chen di masa depan. Oleh karena itu, sikap keluarga Ryu terhadap Wang Chen dapat dibayangkan. Makanya, saat menghadapi Wang Chen, dia hanya bertarung sebentar lalu mengaku kalah. Wang Chen memperoleh token setelah tiga putaran. Prosesnya sangat mudah. Keberuntungannya begitu bagus hingga membuat banyak orang iri dan iri. Untuk sesaat, semua orang memandang Wang Chen dengan tatapan rumit di mata mereka. Tentu saja, bahkan Wang Chen merasa sedikit malu saat ini. Namun, setelah mendapatkan token ini, Wang Chen menghela nafas lega. Akhirnya, semua yang perlu dilakukan telah selesai. Sekarang dia memiliki dua token dari kota surga, jika orang luar mengetahuinya, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan memandang Wang Chen dengan mata pembunuh. Mereka akan membunuh Wang Chen. Selain Wang Chen, Sui Wu Yu, De Tian Qi, dan kekuatan dewa dari keluarga Zhu juga memperoleh token. De Tian Qi dan ahli kekuatan Tuhan dari keluarga Zhu juga menerima sebuah tanda. Dalam keadaan seperti itu, keempat token itu semuanya memiliki pemiliknya. Adapun token terakhir, pada akhirnya, kemenangan itu dimenangkan oleh kekuatan Tuhan lainnya dari keluarga Liu. Dengan demikian, delapan belas token di api penyucian semuanya telah menemukan pemiliknya. Empat token dari empat tanah suci. Tiga raja, tiga token. Dua dari keluarga Ryu, dua dari keluarga Zhu, masing-masing satu dari keluarga Kura-Kura Hitam, keluarga Ular Terbang, keluarga Shan, dan keluarga Bai. Wang Chen, Sui Wu Yu, dan De Tian Qi. De Tian Qi. Delapan belas token semuanya memiliki pemiliknya masing-masing. Dengan satu tanda, Wang Chen meninggalkan arena dengan puas. Pertempuran hari ini benar-benar merupakan panen yang luar biasa. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas atas keberuntungannya yang menantang surga. Keluarga Wang dapat dianggap memiliki dua token sekarang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Faktanya, keluarga Wang adalah pemenang terbesar. Mereka bisa dikatakan memiliki tiga token. Karena Lin Zhan juga anggota keluarga Wang, dan Sui Tian Xiong memberikan tokennya kepada Lin Zhan, keluarga Wang sekarang memiliki tiga token. Selanjutnya, keluarga Zhu, keluarga Ryu, dan keluarga Bai masing-masing memiliki dua token. Keluarga Bai memiliki seorang raja, sehingga mereka dianggap memiliki dua token. Keluarga Wang memiliki tanda yang melampaui semua keluarga lainnya. Siapa yang berani mempercayai hal ini? Keluarga Wang sekarang memiliki sikap keluarga papan atas. Jika dihitung, jumlah prajurit perkasa Tuhan di klan Wang telah mencapai empat. Wang Chen, Lin Zhan, Raja Kalajengking Bai Jiang, dan Ling Yu. Meskipun Ling Yu adalah murid sekolah Xingchen, tapi keluarga Wang, dia pasti tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Empat kekuatan Tuhan. Ini berarti kekuatan keluarga Wang tidak lebih lemah dari enam keluarga besar. Misalnya keluarga Teng. Sekarang, mereka hanya memiliki dua kekuatan Tuhan. Dikatakan bahwa ada kekuatan Tuhan yang lain di keluarga Teng. Meski begitu, keluarga Teng hanya memiliki tiga kekuatan Tuhan. Dan keluarga San. Keluarga San bahkan lebih menyedihkan lagi. Mungkin mereka hanya memiliki dua kekuatan Tuhan. Setidaknya, kekuatan keluarga Wang melampaui dua keluarga lainnya. Dibandingkan dengan keluarga Kura-Kura Hitam dan keluarga Rosevins, kekuatan keluarga Wang tidak akan jauh lebih lemah. Mereka hanya sedikit lebih lemah dari keluarga Ryu dan keluarga Bai. Dengan susunan pemain seperti itu, keluarga Wang bisa disebut keluarga kaya, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dengan perasaan campur aduk. 15 tahun yang lalu, keluarga Wang hanyalah sebuah keluarga yang punah. Saat itu, dia berada di keluarga Han Kingsu. Di keluarga Han, dia dikucilkan dan diejek. Apalagi dia adalah seseorang yang dicap sebagai sampah. Saat itu, semua orang, termasuk keluarga Han, pasti mengira hidup Wang Chen sudah berakhir. Keluarga Wang telah punah sepenuhnya. Itu adalah masa lalu, bukan? Saat itu, siapa sangka keluarga Wang bisa meraih prestasi hari ini? 10 tahun lalu, dia bergabung dengan sekolah Sing Chen. Bahkan jika dia telah bergabung dengan sekte bintang, Wang Chen hanyalah seorang seniman bela diri penyempurnaan tubuh kecil pada saat itu. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanyalah murid luar sekolah Sing Chen. Hanya Wang Chen yang tahu seberapa besar penderitaannya dan seberapa besar tekanan yang dia alami saat dia bergerak maju selangkah demi selangkah. Di sekolah Sing Chen, dia akhirnya membuat namanya terkenal. Kemudian, dia pergi ke kota dosa dan mendirikan keluarga Wang. Saat itu, kota dosa sedang dalam kekacauan. Itu benar-benar negeri yang penuh dosa. Saat itu, Wang Chen membawa keluarga Wang dan ingin membangun dirinya sendiri. Seberapa sulitkah hal itu? Keluarga Wang bahkan ditanyai. Mereka hanyalah sekelompok anak-anak yang masih basah kuyuk. Terus, mereka bahkan berani menyebut diri mereka keluarga Wang. Di antara mereka, hanya Wang Chen yang merupakan anggota keluarga Wang yang sebenarnya, bukan? Pada saat itu, di kota dosa, mereka hanya bisa tinggal di daerah yang tidak mencolok dan miskin sehingga tidak ada yang mau memperebutkannya. Daerah itu dipenuhi selokan, berbau tajam, dan dipenuhi lalat. Kemudian, selangkah demi selangkah, mereka secara bertahap memantapkan diri mereka di antara pesaing yang tak terhitung jumlahnya di kota dosa dan mendapatkan pijakan yang kokoh. Setelah beberapa tahun berkembang, keluarga Wang menjadi penguasa kota dosa dan berkembang menuju kota Laut Hitam. Dalam beberapa tahun, keluarga Wang menjadi salah satu kekuatan terkuat di perbatasan utara. Mereka menghancurkan gunung Donglin. Siapa yang bisa membayangkan semua ini? Hanya keluarga Wang yang menjadi keluarga nomor satu di perbatasan utara dan maju menuju Benua Tengah. Benua Tengah adalah tempat yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh keluarga dan seniman bela diri di perbatasan utara, bukan? Tapi keluarga Wang yang melakukannya, dan mereka melakukannya sekarang. Sekarang, keluarga Wang mempunyai pijakan yang kokoh di Benua Tengah dan perlahan-lahan menjadi keluarga kaya. Di masa depan, mereka akan menjadi keluarga teratas. Ini membuat Wang Chen bangga. Dia penuh harapan dan antisipasi untuk masa depan. Apa, nak? Apa yang kamu pikirkan? Sementara Wang Chen dipenuhi emosi, Tianqi dan Suiwuyu muncul di sampingnya. Tianqi dan Suiwuyu datang ke sisi Wang Chen pada suatu saat. Melihat Wang Chen yang kebingungan, Tianqi bertanya sambil tersenyum. D. Tianqi bertanya sambil sedikit tersenyum. Kata-kata Tianqi membuat Wang Chen kembali sadar. Melihat Tianqi di sampingnya, Tianqi tersenyum. D. Tianqi, dia tersenyum. Tidak, tidak ada apa-apa. He he, nak. Dia memandang Wang Chen dengan penuh arti. Tianqi tidak bertanya lebih lanjut. Tidak buruk. Cek cek cek. Sebuah tanda. Anda baru berada di level ke-6 selama dua tahun, bukan? Cek cek cek. Kamu sudah mendapatkan tokennya. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang iri padamu. Melihat Wang Chen, Tianqi menghela nafas. Tianqi hanya bisa menghela nafas. Mendapatkan token di tahun ke-2. Ini memang agak menantang. Mungkin ini bisa dianggap sebagai rekor. Baik itu di Atosuiwuyu, mereka baru mendapatkan token itu untuk pertama kalinya lebih dari 30 tahun setelah memasuki level ke-6. Ini adalah ketiga kalinya mereka mendapatkan token tersebut. Bahkan eksistensi kuat seperti tiga raja, yang memiliki bakat luar biasa, telah tinggal di api penyucian tingkat ke-6 selama lebih dari 10 tahun, atau bahkan lebih dari 20 tahun, untuk mendapatkan sebuah token. Lagi pula, Sky City hanya dibuka setiap 10 tahun sekali, bukan? Bahkan jika Wang Chen mendapat bantuan King Tianchou, itu masih cukup menghela nafas. Mengapa King Tianchou mau membantunya? Pasti ada alasan untuk itu. Mungkinkah King Tianchou bisa membantu semua orang? Mendapatkan bantuan King Tianchou adalah sebuah kemampuan tersendiri. Kamu menyanjungku, senior. Mendengarkan, mendengar perkataan Tianqi, Wang Chen berkata dengan ekspresi malu. Wang Chen bukan orang bodoh. Mungkin dia belum bisa menebak apapun kapan rangkaian peristiwa itu terjadi. Tapi sekarang, setelah sekian lama berlalu, bagaimana mungkin Wang Chen tidak memikirkan sesuatu? Kalau tidak salah, pasti ada yang membantunya dari belakang layar, bukan? Adapun siapa orang itu, Wang Chen tidak tahu. Dia belum melakukan kontak dengan orang-orang setingkat itu. Tapi ada dua sosok di benak Wang Chen. Yang pertama adalah Sue Tianxiong. Dia adalah salah satu dari tiga raja, dan dia memiliki kekuatan dan kemampuan untuk membantunya. Tapi Wang Chen tidak tahu mengapa dia ingin membantunya. Yang lainnya, adalah senior itu. Itu benar, senior yang pernah membantunya sebelumnya. King Tianchou. Wang Chen tidak tahu namanya. Kalau tidak, Wang Chen pasti yakin itu dia. Tapi sekarang, Wang Chen hanya curiga. Fakta bahwa dia mempunyai token adalah simbol statusnya. Wang Chen tidak tahu apakah dia berasal dari tiga raja atau empat negeri suci. Jadi dia hanya bisa menebak. Orang yang membantunya pastilah salah satu dari mereka. Jadi saat ini, mendengar ini, kata-kata Tianqi menempatkan Wang Chen dalam posisi yang canggung. Jika dia bisa menebaknya, bagaimana dia bisa mempercayainya? Tianqi dan Sui Wuyu, dua seniornya, pasti sudah bisa menebaknya juga, bukan? He he, nak, jangan rendah hati. Apapun yang terjadi, Anda mendapatkan tokennya, bukan? Tianqi menatap Wang Chen dalam-dalam dan tersenyum. Lalu, dia menepuk bahu Wang Chen. Tapi jangan terlalu senang. He he, ini baru permulaan. Kota surga bukanlah tempat yang bisa dikunjungi siapapun. Anda sendirian, hati-hati dengan keluarga Teng. Manusia adalah yang paling berbahaya. Jenis mereka sendiri lebih berbahaya daripada binatang ajaib. Tianqi menghela nafas. Kota surga, pasti menjadi tempat di mana keluarga Teng pindah. Jika Teng Biao pulih, Wang Chen akan mendapat masalah. Lain kali, jika Teng Biao berusaha sekuat tenaga, dengan wilayah kekuasaannya yang menakutkan, Wang Chen akan mendapat masalah. Oke, kembali dan bersiaplah. Kami akan beristirahat di sini hari ini. Besok, he he, simak baik-baik konferensi tradingnya. Ada banyak hal baik. Lalu, tanpa menunggu Wang Chen berbicara, dia menepuk bahu Wang Chen. Tianqi berbalik dan pergi. Wang Chen dibiarkan berdiri di sana dengan ekspresi aneh di wajahnya. Manusia adalah yang paling berbahaya. Jenis mereka sendiri lebih berbahaya daripada binatang ajaib. Kalimat ini sangat menyentuh hati Wang Chen. Itulah arti sebenarnya. Memikirkan keluarga Teng, mata Wang Chen bersinar dingin. Dia tidak akan membiarkan keluarga Teng punya kesempatan. Di kota surga, sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Adapun besok. 1335. Lembah kematian. Kontes token kemarin telah berakhir. Ada yang senang, ada pula yang sedih. 18 token telah menemukan pemiliknya. Selain itu, semua pemilik token ini memiliki status dan tidak diizinkan bersaing secara pribadi. Jika tidak, bukankah api penyucian akan berada dalam kekacauan? Justru karena ini, para seniman bela diri yang tidak mendapatkan token menghela nafas lagi dan lagi, sangat kecewa. Mereka hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Namun, peluang berikutnya harus menunggu 10 tahun. Setiap 10 tahun sekali, itu benar-benar tak tertahankan. Untungnya, umur kekuatan Tuhan sangatlah panjang. Setelah melangkah ke alam kekuatan Tuhan, vitalitas seseorang meningkat pesat. Dalam keadaan normal, hidup selama 7 hingga 800 tahun bukanlah masalah. Lebih jauh lagi, jika seseorang bisa maju satu langkah lebih jauh dari alam kekuasaan Tuhan dan melangkah ke alam yang kuat itu, mereka bahkan bisa hidup selama ribuan tahun. Ini adalah umur dari kekuatan Tuhan. 10 tahun, di mata orang biasa, sangatlah lama. Bagi orang biasa, dia tidak punya waktu beberapa dekade dalam hidupnya untuk disiasiakan. Tapi bagi Tuhan, 10 tahun hanyalah satu jentikan jari. Itu setara dengan tahun orang biasa. Bahkan tidak sampai setahun. Karena jika kekuatan Tuhan masuk ke pengasingan maut, pengasingan itu mungkin akan bertahan lebih dari 10 tahun, atau bahkan lebih lama. Setelah kontes token berakhir, hari ini, Deat Vali menyambut pameran perdagangan. Pameran dagang Deat Vali, ini jelas merupakan peristiwa besar yang terjadi setiap 10 tahun sekali. Itu hanya terjadi setiap 10 tahun sekali, dan kali ini hanya berlangsung selama satu hari. Setiap tahun, akan ada beberapa pameran dagang di api penyucian tingkat ke-6. Namun pameran dagang ini tidak berskala besar. Namun di sini, di Deat Vali, skala pameran perdagangan yang diadakan setiap 10 tahun sekali sangatlah besar. Itu mencakup hampir semua ahli kekuatan Tuhan. Pameran perdagangan di sini hanya diadakan setiap 10 tahun sebelum kota surga akan dibuka. Di pameran perdagangan, barang-barang berharga yang tak terbandingkan kadang-kadang muncul. Oleh karena itu, hari ini, bagi banyak ahli keperkasaan Tuhan, adalah kesempatan besar untuk mencari pertemuan yang tidak disengaja. Jika mereka beruntung dan menemukan beberapa barang berharga yang berguna bagi mereka, atau bahkan memperolehnya, maka pameran dagang ini cukup untuk mempersingkat waktu budidaya mereka hingga puluhan tahun. Bisa dibayangkan betapa pentingnya pameran dagang ini. Saat ini, Wang Chen berdiri di sebidang tanah ini. Arena kemarin sudah menghilang tanpa jejak. Dengan kekuatan dan kemampuan keperkasaan Tuhan yang tak tertandingi, dalam satu malam, arena berubah menjadi pameran perdagangan besar. Tidak banyak yang mengaku kalah, hanya 20 hingga 30 orang. Namun, 20 hingga 30 orang ini mewakili anggota teratas dari benua langit yang mendalam. Mereka adalah orang-orang yang berdiri di puncak piramida. Haha, Wang Chen, kamu di sini juga. Tidak lama setelah dia tiba di arena, Wang Chen mendengar suara tawa familiar datang dari jauh. Melihat ke arah suara itu, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Seorang anggota klan Kura-Kura Hitam. Wu Kian dan Wu Kun keduanya muncul di sini. Klan Kura-Kura Hitam tidak berpartisipasi dalam kontes token kemarin. Hari ini, mereka akhirnya muncul. Adapun klan Kura-Kura Hitam, kesan Wang Chen terhadap mereka cukup baik. Empat hari yang lalu, jika bukan karena dua bersaudara dari klan Kura-Kura Hitam ini, Wang Chen pasti sudah dibunuh oleh Teng Li, bukan? Oleh karena itu, Wang Chen berhutang budi pada mereka. Melihat keduanya, Wang Chen maju untuk menyambut mereka. Nak, cek cek cek, nasibmu lumayan. Apakah Anda mendapatkan token Kota Surga? Kedepan, Wu Kun memandang Wang Chen dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah menilai Wang Chen, dia mendecakan lidahnya dengan takjub. Berita bahwa Wang Chen memperoleh token kemarin harus diketahui oleh semua orang di api penyucian tingkat 6, bukan? Wang Chen ini, keberuntungan macam apa yang menantang surga ini? Hari itu, Wu Kun memberitahu Wang Chen tentang kontes token dan pameran perdagangan di Deat Vali. Dari sudut pandangnya, dia hanya berharap Wang Chen akan datang dan melihat pameran dagang tersebut. Lagi pula, dengan kekuatan Kaisar bela diri peringkat 9 Wang Chen, lalu bagaimana jika dia kuat? Di api penyucian, ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan Wang Chen jelas bukan yang teratas. Bahkan jika ahli terkuat dari 3 raja, 4 tanah suci, dan 6 keluarga tidak berpartisipasi, Wang Chen masih belum dianggap kuat. Dapat dikatakan bahwa tidak perlu berfantasi tentang token itu sama sekali. Wu Kun hanya berharap Wang Chen bisa mendapatkan sesuatu dari pameran perdagangan. Bagaimanapun, pameran dagang ini diadakan setiap 10 tahun sekali, dan banyak hal baik yang didapat. Saat ini, Wang Chen berada di ranah Kaisar bela diri peringkat 9. Jika dia bisa mendapatkan sesuatu yang bagus, mungkin dia bisa dengan cepat naik ke level kekuatan Tuhan dengan bantuan kekuatan ini. Ini adalah niat awal Wu Kun. Namun, segala sesuatunya tidak dapat diprediksi. Semakin tidak mungkin, semakin besar kemungkinan hal itu akan terjadi. Wang Chen sebenarnya mendapatkan token seperti itu. Bagaimana mungkin seseorang tidak terkejut? Ini hanya menginjak kotoran anjing, dan berjalan di atas keberuntungan anjing. Dapat dikatakan bahwa seluruh api penyucian, dan bahkan seluruh benua langit yang mendalam sedang memperhatikan kontes token kota surga. Wang Chen, sebagai kuda hitam, sangat gelap. Berita bahwa dia memperoleh token secara alami menyebar ke seluruh api penyucian tingkat ke-6, dan bahkan seluruh api penyucian. Terlebih lagi, mungkin, beritanya sudah mulai menyebar di benua langit yang mendalam. Sulit bagi Wu Kun untuk tidak mengetahuinya. Itu hanya keberuntungan. Mendengar perkataan Wu Kun, Wang Chen tersenyum pahit dan berkata buru-buru. Token ini, terlalu banyak hubungannya dengan keberuntungan. Sedemikian rupa sehingga dia malu untuk mengatakannya. Jika dia bisa menebak triknya, Wu Kun pasti sudah menebaknya juga, bukan? Mengapa Wang Chen harus berpura-pura di sini? Seperti prediksi Wang Chen, Wu Kun dan Wu Kun juga samar-samar mengetahui cerita di dalamnya. Atau lebih tepatnya, tidak banyak orang yang tidak bisa menebak kemungkinan ini sekarang, bukan? Oleh karena itu, mendengar kata-kata Wang Chen, Wu Kun tersenyum, lalu memandang Wang Chen dengan penuh arti. Tidak peduli apa, kamu mendapatkan tokannya. Ini adalah kemampuan. Ini cukup membuat orang lain iri dan iri. Haha, nak, harus kuakui, aku sedikit iri padamu. Cek cek cek, kenapa aku tidak mempunyai rejeki ini? Wu Kun mengerutkan bibirnya dan menghela nafas. Oh benar, ini. Pada saat ini, Wu Kun memperhatikan Raja Kalajengking yang telah lama berdiri di samping Wang Chen. Melihat Raja Kalajengking, dia mengerutkan kening. Ini adalah wajah baru. Seperti yang lainnya, dia merasa bingung ketika melihat Raja Kalajengking. Tidak peduli apapun, Wu Kun telah berada di api penyucian selama beberapa dekade. Dalam beberapa dekade terakhir, dia bisa dikatakan telah mengenal hampir semua orang di api penyucian setidaknya sekali. Tapi, kenapa dia tidak mengenal orang seperti itu? Mungkinkah ada ahli yang tersembunyi di api penyucian? Atau apakah dia pendatang baru? Wang Chen sepertinya sangat dekat dengannya. Dia sedikit penasaran dengan identitas Raja Kalajengking. Temanku, Bai Jiang. Melihat ekspresi bingung Wu Kun, Wang Chen langsung memperkenalkannya. Bai Jiang, Wu Kun mengangguk. Mungkinkah dia benar-benar pendatang baru? Dia seharusnya tidak berasal dari klan Macan Putih, kan? Klan Macan Putih tidak memiliki orang seperti itu. Lupakan saja, cepat atau lambat aku akan mengetahuinya. Wu Kun tidak bertanya lebih jauh, tapi dia berpikir sendiri. Kemudian, tanpa menunggu Wang Chen berbicara, dia menepuk bahunya dan berkata, Baiklah, ayo pergi. Pameran dagang akan segera dimulai. Ayo pergi dan lihat apakah ada barang bagus. Hei hei, nak, bagaimana? Apakah Anda mempersiapkan sesuatu yang bagus untuk diperdagangkan kali ini? Apa yang ingin Anda perdagangkan? Biarku lihat. Wu Kun menarik Wang Chen dan bertanya padanya. Pameran dagang hanyalah tempat berdagang. Hanya saja ini adalah pameran dagang yang diselenggarakan oleh ketiga raja. Karena ini adalah pameran dagang, tentunya ada beberapa barang yang bisa diperdagangkan. Pada tingkat pakar kekuatan Tuhan, tidak banyak hal yang dapat menarik perhatian mereka. Entah itu harta karun langka, mainan aneh, atau sesuatu yang khusus untuknya. Bagaimana mungkin mereka tertarik pada barang biasa? Adapun cara berdagangnya. Tentu saja melalui barter, koin emas, koin ungu. Mereka tidak memperdulikan hal-hal ini lagi. Bagi mereka, koin emas dan ungu tidak lebih dari beban dan barang tidak berguna. Mereka tidak akan dengan mudah menjual barang untuk mendapatkan koin emas. Mereka tidak kekurangan koin emas, juga tidak membutuhkannya. Yang mereka butuhkan adalah sesuatu yang berharga. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya cara untuk berdagang adalah melalui barter. Itulah sebabnya Wukun menanyakan pertanyaan ini kepada Wang Chen. Dia ingin melihat barang bagus apa yang dibawa Wang Chen kali ini. Mungkin ada sesuatu yang dia butuhkan. Aku, saya. Mendengar pertanyaan Wukun, Wang Chen terkejut sesaat, lalu dia tersenyum pahit. Sejujurnya, Wang Chen membawa cukup banyak barang berharga, beberapa di antaranya benar-benar tidak dapat dia gunakan. Misalnya saja beberapa item yang dia peroleh di Istana Awan Ungu. Terutama barang-barang pembentuk tubuh yang berharga itu. Barang-barang ini mungkin tidak banyak berguna bagi prajurit biasa. Namun, bagi pakar perkasa Tuhan, mereka tiba-tiba menjadi berharga. Setelah mencapai alam kekuatan dewa, kematian biasa tidak dapat sepenuhnya melenyapkan mereka. Selama roh primordial tidak mati, ia tidak akan pernah padam. Misalnya, bukankah Lin Zhan melestarikan roh primordialnya dan menemukan objek yang cocok untuk menyimpannya? Bukankah dia tinggal di dalamnya selama seribu tahun? Inilah manfaat memiliki semangat primordial yang kuat. Oleh karena itu, jika mereka dipasangkan dengan beberapa objek remodeling tubuh yang berharga, nyawa mereka akan lebih terjamin. Jika barang seperti itu muncul di pameran perdagangan, pasti akan banyak peminatnya, bukan? Mungkin mereka benar-benar bisa menukarkan beberapa barang berharga untuk Wang Chen. Namun, untuk saat ini, Wang Chen tidak berencana mengeluarkan barang-barang ini. Dia memiliki tubuh bintang dan tubuh yang tidak bisa dihancurkan, jadi tentu saja dia tidak bisa menggunakannya. Namun, di sisi Wang Chen, masih ada Lin Zhan, Ling Yu, Raja Kalajengking, dan bahkan Flaming Moon di masa depan. Semuanya bisa berguna. Harta karun seperti itu sulit ditemukan, jadi Wang Chen tidak akan menukarnya dengan mudah. Oleh karena itu, hanya ada beberapa hal yang tersisa. Di antara mereka, yang paling berharga mungkin adalah inti iblis binatang iblis tingkat ke-10. Saat itu, Wang Chen memiliki total dua inti monster tingkat 10. Salah satunya diberikan kepada King Tian Chou, jadi hanya tersisa satu. Benda ini tidak berguna bagi Wang Chen, jadi mungkin ada baiknya untuk menukarnya. Selain itu, Wang Chen tidak punya banyak rencana untuk saat ini. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan inti monster yang telah dia siapkan dan menyerahkannya kepada Wukun. 1336. Inti Iblis Binatang Iblis Kelas 10 Saat Wang Chen mengeluarkan inti iblis, Wukun, yang baru saja tersenyum, tiba-tiba kehilangan ketenangannya saat melihat inti iblis. Inti iblis binatang iblis kelas 10. Meskipun itu bukan barang yang paling berharga, itu sangat langka. Coba pikirkan, berapa banyak binatang iblis kelas 10 yang ada di benua langit yang mendalam. Kalaupun ada, hanya sejumlah kecil saja yang ada di area inti Howling Plains. Dalam keadaan seperti itu, jarang sekali melihat binatang iblis kelas 10. Meskipun ada banyak binatang iblis di api penyucian lapisan ke-6, termasuk banyak binatang iblis kelas 10, mereka tidak memiliki inti iblis. Bahkan jika beberapa binatang iblis memadatkan inti iblis, itu tidak akan sebaik inti iblis. Inti iblis mengandung terlalu banyak energi iblis, sehingga orang biasa tidak akan berani menggunakannya secara gegabuh. Bahkan jika mereka menggunakannya, mereka tidak akan bisa menyerapnya sepenuhnya. Mereka perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, inti iblis tidak dapat dibandingkan dengan inti iblis. Oleh karena itu, kemunculan inti iblis kelas 10 sudah cukup untuk menarik perhatian. Terutama di tempat seperti api penyucian. Sebelumnya, Wu Kun mungkin mengira Wang Chen akan mengeluarkan sesuatu yang bagus. Namun, dia pasti tidak menyangka Wang Chen akan mengeluarkan inti iblis. Bahkan jika orang biasa memiliki inti iblis kelas 10, mereka akan menyimpannya untuk diri mereka sendiri, bukan? Apalagi setelah masuk jajaran kekuasaan Tuhan. Setelah memasuki jajaran kekuasaan Tuhan, mereka ingin melangkah lebih jauh dan memasuki level legendaris itu. Dan seberapa sulitkah untuk memasuki level itu? Setelah memasuki jajaran kekuatan Tuhan, sangat sulit untuk ditingkatkan. Untuk naik ke level itu, seseorang perlu meminjam banyak kekuatan dari luar. Di antara mereka, inti iblis kelas 10 tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Lebih penting lagi, inti iblis kelas 10 adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan sejenis pil pemecah surga. Itu adalah materi yang paling penting. Pil pemecah surga, pil yang tak ternilai harganya. Itu bisa sangat meningkatkan jiwa dan kekuatan keperkasaan Tuhan, dan juga memungkinkan tubuh keperkasaan Tuhan memperoleh penempaan terbaik. Oleh karena itu, inti iblis kelas 10 bisa dikatakan sangat langka. Namun hari ini, Wang Chen sebenarnya bermaksud menggunakan inti iblis tingkat ke-10 untuk melakukan transaksi. Bagaimana mungkin Wukun tidak terkejut dan terkejut dengan hal ini? Tampaknya Wang Chen ini benar-benar berusaha sekuat tenaga hari ini. Berat, apakah kamu benar-benar ingin menukar barang ini? Setelah pulih dari keterkejutannya, Wukun memandang Wang Chen dengan ekspresi yang rumit. Melihat Wang Chen, dia tidak bisa tidak bertanya. Di saat yang sama, ada sedikit keinginan di matanya. Inti iblis tingkat 10 adalah barang bagus. Kalau disimpan, saat melangkah ke level God's Might pasti berguna. Wukun dengan baik hati mengingatkan Wang Chen. Enak, item ini memang berguna untuk prajurit perkasa Tuhan. Namun, jika Anda benar-benar ingin berdagang, saya bersedia berdagang dengan Anda. Wu Gan, yang selama ini diam, mau tidak mau angkat bicara saat ini. Mau bagaimana lagi? Siapa yang meminta hal ini begitu menggoda? Yang kurang dari Wu Gan sekarang adalah hal ini. Beberapa bulan yang lalu, keluarganya mengiriminya inti iblis tingkat 10 melalui saluran gunung Sainte. Namun, inti iblis tingkat 10 tidak cukup baginya. Secara khusus, meskipun inti iblis itu adalah inti iblis tingkat 10, kualitasnya jauh lebih buruk daripada yang ada di tangan Wang Chen. Inti iblis tingkat 10 yang sama memiliki dunia yang berbeda. Inilah perbedaan antar level. Terima kasih atas pengingatnya. Namun, saya masih berniat memperdagangkannya hari ini. Setelah mendengar kata-kata Wukun dan Wukian, Wang Chen tersenyum dan berkata kepada mereka. Inti iblis ini tidak akan berguna bagi Wang Chen dalam waktu dekat. Lebih penting lagi, inti iblis ini mungkin tidak banyak membantu Wang Chen. Saat ini, dia membutuhkan sesuatu yang sangat dia perlukan. Misalnya, pil mempesona. Pil memikat dapat membuat artis bela diri kaisar tingkat 9 berhasil memasuki alam kekuatan dewa. Itu sangat berharga. Dengan item ini, Wang Chen akan segera bisa masuk ke jajaran kekuatan Tuhan tanpa hambatan apapun. Ada juga beberapa tumbuhan berharga. Dibandingkan dengan inti iblis, benda-benda ini jauh lebih berharga. Hemnak, apa pendapatmu tentang item ini? Jejak kegembiraan melintas di mata Wugan ketika dia melihat Wang Chen bersikeras untuk berdagang. Kemudian, setelah hening beberapa saat, dia mengeluarkan batu kristal pirus dari dadanya dan menyerahkannya kepada Wang Chen saat dia bertanya. Jasper. Saat mereka berbincang, beberapa ahli kekuatan Tuhan sudah berkumpul di sekitar mereka. Mau bagaimana lagi, hanya bisa dikatakan bahwa inti monster peringkat 10 di tangan Wang Chen terlalu menarik. Terlebih lagi, hanya dengan melihat kualitasnya, orang dapat mengatakan bahwa inti monster Orde ke-10 ini tidaklah sederhana. Itu jelas merupakan monster kor terbaik di antara monster bis Orde ke-10. Bagaimana ini tidak membuat orang mengeluarkan air liur. Bahkan jika Sui Wu Yu dan bahkan Tian Qi sudah berkumpul. Saat ini, saat Wugan mengeluarkan kristal hijau miliknya, serangkaian seruan terdengar dari kerumunan. Jasper kristal ini benar-benar tidak kalah dengan monster kor Orde ke-10. Kristal jasper diproduksi di tempat dengan aura mematikan terpadat. Setelah ribuan tahun, mereka terus-menerus menyerap aura mematikan dan memadatkannya menjadi kristal alami. Meskipun kristal ini dibentuk dengan menyerap aura mematikan, namun memiliki efek sebaliknya. Jasper kristal ini tidak hanya tidak mempengaruhi pikiran seorang ahli bela diri, tetapi juga membantu menenangkan dan membangkitkan semangat. Selain itu, jasper kristal juga efektif memperkuat semangat. Betul, kuatkan semangat. Energi unik di dalam kristal jasper dapat terus menstimulasi jiwa dan memadatkan ki spiritual langit dan bumi untuk memupuk jiwa seseorang. Roh adalah keberadaan paling penting dari seorang ahli bela diri, di mana sumbernya berada. Apalagi setelah mencapai level kekuatan Tuhan, semangat menjadi lebih penting. Hal-hal yang benar-benar bermanfaat bagi roh primordial sangatlah langka. Jasper kristal ini pasti salah satunya. Faktanya, itu adalah cara yang paling efektif. Selain itu, jasper kristal bisa memperkuat niat membunuh seseorang. Jika perlu, seorang ahli bela diri bisa melepaskan niat membunuhnya untuk mengunci musuh. Dengan bantuan kristal jasper, niat membunuh akan diperbesar beberapa kali lipat, dan niat serta momentum membunuh akan mampu merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Selain itu, ini juga dapat membantu menyerap semua penindasan dan niat membunuh. Tentu saja, ada dampak lain yang tidak begitu berarti bagi banyak orang. Jasper kristal ini bisa menyerap aura mematikan. Bagaimanapun, jasper kristal dikondensasikan dari aura mematikan. Jika ia menemukan aura mematikan, ia akan segera menyerapnya. Misalnya saja di Grand Canyon of Death, di mana aura mematikan masih melekat. Ketika Wang Chen dan Lin Zhan masuk, mereka sangat menderita. Meskipun Lin Zhan telah menemukan obat, obat itu tidak terlalu efektif. Pada akhirnya, Wang Chen dibawa keluar dari Grand Canyon of Death oleh Lin Zhan saat dia tidak sadarkan diri. Jika Wang Chen memiliki jasper kristal ini saat itu, dia tidak akan berada dalam situasi sulit seperti ini. Dia bahkan bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Ini, efek dari kristal jasper. Meski hanya efek tambahan, jasper kristal terkenal, langka, dan tak ternilai harganya. Ahli bela diri kuat mana yang tidak ingin memiliki jasper kristal seperti itu? Itulah sebabnya kemunculan jasper kristal menimbulkan kejutan. Bahkan mata Wang Chen berbinar ketika mengetahui fungsi batu giyok. Ketertarikannya terguncang. Ini jasper kristal kualitas tertinggi. Bagaimana menurutmu, nak? Saya yakin ini adalah satu-satunya jasper kristal di seluruh benua Tian Suan yang mendalam. Bahkan jasper kristal kelas 2 tidak akan melebihi 3. Melihat kilatan ketertarikan di mata Wang Chen, bibir Wu Qian membentuk senyuman dan dia dengan cepat menambahkan. Dia telah menukar sebotol pil obat dengan jasper kristal ini di pameran perdagangan 30 tahun yang lalu. Dia telah menerima tawaran saat itu. Jika dia bisa menggunakan kristal giyok ini untuk ditukar dengan biskor peringkat 10, maka itu akan sangat berharga. Lagi pula, jasper kristal tidak terlalu berguna baginya, bukan? Jasper kristal. Wang Chen merenung sejenak. Itu barang bagus, terutama untuk Wang Chen. Grand Canyon of the A tidak jauh dari kota nefas. Dikatakan bahwa ada banyak tumbuhan berharga di sana. Namun, sangat sedikit orang yang bisa memasukinya. Jika dia bisa mendapatkan jasper kristal ini, itu akan sangat berguna di masa depan. Lebih penting lagi, benda ini juga memiliki efek tambahan tertentu dalam pertempuran, dan bahkan dapat menyehatkan jiwa dewa. Wang Chen tergoda. Namun, ini bukanlah hal yang paling dia inginkan. Saat ini, Wang Chen menginginkan sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Misalnya, pil penyegar. Hahaha, inti binatang peringkat 10, aku menyukainya. Nak, jasper kristal tidak terlalu berguna, terutama untukmu saat ini. Saya punya pil penyegar di sini. Oh iya, ada juga sebotol amunisi tambahan. Jika Anda mengonsumsi ramuan ini, saya yakin dalam 10 hari, Anda pasti bisa masuk ke jajaran alam kekuatan Tuhan. Ini akan membantu Anda mendapatkan lebih banyak manfaat dan keuntungan saat memasuki kota surga. Bagaimana menurutmu? Oh iya, ada juga ini. Pil keberuntungan. Hehe, ini amunisi baru yang sudah saya sempurnakan. Jika Anda membutuhkannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Pil keberuntungan ini dapat memudahkan Anda menyatu dengan langit dan bumi serta memahami daul langit dan bumi. Anda dapat memahami misteri langit dan bumi. Mungkinkah, pil penciptaan ini memungkinkan Anda memahami domain milik Anda? Saat Wang Chen ragu-ragu tentang bagaimana menolak dan menunda Wu Kian, tawa hangat terdengar. Pada saat berikutnya, sosok muncul di depan Wang Chen. Rambut putih keperakannya menari-nari tertiup angin. Mengenakan pakaian yang ditambal, dia memberikan kesan dekadensi dan kegilaan. Ini. Melihat lelaki tua ceroboh yang tiba-tiba muncul di hadapannya, Wang Chen mengerutkan kening, wajahnya penuh keraguan. Siapakah Cheng Yao Jin yang muncul entah dari mana? Namun, syarat yang dia usulkan telah mengejutkan Wang Chen. 1337 Pada saat ini, kemunculan tiba-tiba pria tua yang sedikit dekaden ini membuat Wang Chen ragu. Siapa ini? Kenapa dia meminta begitu banyak ramuan? Dia harus mengakui bahwa kondisinya persis seperti yang diinginkan Wang Chen. Bukankah ini yang diinginkan Wang Chen? Sebelumnya, dia memang sangat tertarik dengan Batu Giok. Bagaimanapun, Batu Giok adalah sesuatu yang sangat disukai Wang Chen. Namun, sebagai perbandingan, Wang Chen tidak akan dapat memperoleh manfaat apapun dalam waktu singkat, atau bahkan dalam beberapa hari ke depan. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen ragu-ragu. Dan sekarang, kondisi yang diajukan oleh lelaki tua ini jelas dibutuhkan oleh Wang Chen. Obat mujarab yang saleh dan obat mujarab tambahan. Hal-hal ini akan sangat membantu Wang Chen. Jika dia memanfaatkan waktunya sebaik mungkin, dalam waktu kurang dari 10 hari, Wang Chen pasti akan mampu menerobos ke alam bela diri dewa. Kemudian, dia akan memasuki kota surga sebagai ahli alam bela diri dewa. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Apalagi saat ada ancaman seperti Teng Biao. Wang Chen sangat bisa merasakan niat membunuh keluarga Teng terhadapnya. Seperti, persis seperti yang diperingatkan Tian Ki padanya. Di dalam kota surga, semuanya tidak diketahui. Di sana, itu yang paling berbahaya. Orang-orang sejenis bahkan lebih berbahaya. Terutama Teng Biao. Orang ini sudah lama mengincarnya. Kalau bukan karena pergantian kejadian kemarin, kenapa mereka tiba-tiba pergi? Dan justru karena itulah mereka semakin bertekad untuk membunuhnya, bukan? Kota surga jelas merupakan tempat terbaik bagi mereka untuk bergerak. Itu juga merupakan tempat terbaik. Mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Teng Biao adalah ancaman terbesar. Apalagi keluarga Teng mungkin sudah menemukan sekutu. Jika itu masalahnya, itu akan merepotkan. Beberapa hari yang lalu, alasan mengapa Wang Chen dapat dengan mudah mengalahkan Teng Biao dan melukainya adalah karena Wang Chen beruntung. Dia hanya beruntung. Jika bukan karena keberuntungannya, mungkin beberapa hari yang lalu, Wang Chen akan dibunuh oleh Teng Biao. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Dia bahkan lebih tertarik dengan kondisi orang tua itu. Terlebih lagi, senior ini bahkan menambahkan pil alam. Pil of Fortune adalah pil ajaib yang memungkinkan seseorang dengan mudah berbaur dengan dunia. Dengan pil ini, kekuasaan Tuhan akan dapat lebih memahami misteri langit dan bumi, dan dari sana, memahami wilayah kekuasaannya sendiri. Nilai pil kelahiran kembali bisa dikatakan tidak kalah dengan pil ketuhanan. Bisa dibayangkan kalau harga yang ditawarkan senior ini lumayanlah. Penguasa pengobatan. Hahaha, penguasa obat ada di sini? Dia sebenarnya juga datang. Penguasa pengobatan. Aku tidak menyangka dia akan datang secepat ini. Hehe, sepertinya banyak sekali barang bagus hari ini. Tidak disangka bahwa penguasa Ramuan juga mengincar inti iblis tingkat 10 ini. Iya, Medisin Soverein juga tertarik dengan item ini. Tawarannya tidak lebih buruk dari harga Jasper Seton. Dia pasti ingin mendapatkan inti iblis ini untuk memurnikan pilnya, bukan? Sementara Wang Chen tergoda, orang-orang di sekitarnya, yang sadar dan melihat lelaki tua itu, mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Penguasa pengobatan. Benar sekali, lelaki tua yang sedikit direndahkan ini adalah orang yang dikenal sebagai penguasa obat di api penyucian benua Tian Suan saat ini. Dia jelas merupakan alkemis nomor satu di benua Tian Suan. Kalau mengaku nomor dua, tidak ada yang berani mengaku nomor satu. Hanya dia yang bisa memurnikan eliksir yang saleh. Hanya dia yang bisa menyempurnakan pil ketuhanan. Dia tidak diragukan lagi adalah alkemis nomor satu di dunia. Dia tidak memiliki banyak hobi kecuali satu, yaitu mengumpulkan bahan-bahan berharga untuk alkimia. Kemudian, dia akan memurnikan pil tersebut untuk ditukar dengan apa yang dia butuhkan. Adapun kekuatannya, tidak banyak orang yang tahu. Sebab, mereka yang mengetahui kekuatannya semuanya sudah mati. Atau mungkin, mereka yang ingin mengetahui kekuatannya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Di api penyucian tingkat ke-6, posisi penguasa obat jelas tidak kalah dengan ketiga raja. Bahkan, dia bahkan lebih dihormati daripada ketiga raja itu. Bagaimanapun, seorang alkemis ahli seperti dia akan dihormati dan bekerja kemanapun dia pergi. Banyak orang yang terkejut dengan penampilannya. Di masa lalu, penguasa ramuan hanya akan muncul di saat-saat terakhir pameran perdagangan. Penampilannya selalu memicu gelombang kegembiraan. Tapi kali ini, bukankah dia terlalu dini? Penguasa pengobatan. Setelah mengetahui identitas lelaki tua di depannya, Wang Chen diam-diam juga terkejut. Dia tidak mengira penguasa ramuan juga ada di sini. Wang Chen telah mendengar namanya berkali-kali. Ini pertama kalinya dia melihatnya, kan? He he, Wang Chen, kan? Tidak buruk, Anda menjadi cukup terkenal akhir-akhir ini. Haha, tapi, sepertinya kamu sedang dalam masalah besar. Kedua bocah nakal dari keluarga Teng itu tidak akan melepaskanmu. Biarpun, he he, orang itu berdiri di belakangmu. Kota surga adalah tempat yang berbahaya bagimu. Nak, izinkan aku memberimu sedikit nasihat, lebih baik kau tidak pergi. Kalau mau berangkat, he he, tukar tambah dengan saya. Saya dapat meningkatkan peluang Anda untuk bertahan hidup sebesar 50%. Melihat ekspresi heran di wajah Wang Chen, kaisar narkoba dengan anggun menyikat pakaiannya yang telah ditambal. Dia kemudian menatap Wang Chen tanpa tergesa-gesa dan berkata dengan segudang emosi. Saat suaranya turun, senyuman misterius muncul di wajahnya. Oh benar, kristal hijaumu lumayan. Bagaimana, bagaimana kalau aku berdagang denganmu? Kemudian, penguasa ramuan tidak menunggu Wang Chen berbicara. Dia berbalik untuk melihat Wu Qian yang malu dan berkata. Benar, bagaimana mungkin Wu Qian tidak merasa malu? Tidak perlu disebutkan betapa suramnya penampilannya. Wang Chen jelas tergoda. Kristal hijau itu hendak ditukar dengan inti binatang level 10 milik Wang Chen. Tapi sekarang, seseorang muncul entah dari mana. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Lebih penting lagi, Cheng Yao Jin ini terlalu sombong dan kuat. Wu Qian tidak bisa menolak sama sekali. Penguasa pengobatan. Statusnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Wu Qian. Terlebih lagi, kondisi yang dia tawarkan kepada Wang Chen. Memang menggiurkan. Penguasa pengobatan senior. Wu Qian menelan ludahnya dan menghela nafas. Kemudian, dia membungkuk pada penguasa ramuan. Senior, kamu pasti bercanda. Kamu, kamu sudah muncul. Beraninya aku bersaing denganmu. Saat berikutnya, Wu Qian menghela nafas dan tersenyum pahit. Siapa penguasa obat-obatan itu? Bagaimana dia, Wu Qian, bisa bersaing dengan penguasa ramuan? Di masa depan, mungkin ada saatnya dia membutuhkan bantuan penguasa ramuan. Jika dia menyinggung perasaannya, itu tidak ada gunanya. Apalagi jika dia menyinggung perasaannya atas masalah ini. Haha, itu tidak bagus. Itu, bukankah saudara kelimamu masih terluka? Biarkan dia mencoba ini. Dalam suasana hati yang baik, penguasa ramuan melemparkan botol giyok putih kecil ke Wu Qian. Ini adalah keuntungan yang dia berikan pada Wu Qian. Pil dalam botol ini sangat berharga. Terima kasih, senior. Wu Qian buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun sangat disayangkan untuk menyerah pada inti binatang level 10. Tapi sebotol pil ini seharusnya cukup untuk menebusnya, bukan? Apapun yang diproduksi oleh medisin Soverein pasti memiliki kualitas terbaik. Bagaimana bisa buruk? Haha, baiklah, mari kita lihat-lihat. Ada banyak hal bagus di sini. Melambaikan tangannya, penguasa ramuan berbicara kepada orang banyak. Ini jelas menunjukkan bahwa dia ingin mendapatkan pil iblis tingkat 10. Apalagi yang bisa dikatakan orang banyak ketika menghadapi sikap penguasa ramuan. Mereka yang tergoda untuk bersaing dengan Wu Qian semuanya menyerah pada gagasan itu dan berpencar ke segala arah. Baiklah, nak, ayo kita bicara. Setelah semua orang pergi, batu batakaisar narkoba memandang Wang Chen dengan senyuman, menawan, dan berkata. Wang Chen memaksakan senyum masam setelah mendengar kata-kata itu. Dia satu-satunya yang berkompetisi. Persaingannya tampaknya tidak terlalu bagus. Penguasa obat ini benar-benar. Titik. Jika tidak ada persaingan, bukankah Wang Chen akan menderita kerugian besar? Tenang saja, saya bukan orang seperti itu. Saya tidak akan memanfaatkan situasi untuk menurunkan harga. Hahaha, kondisi sebelumnya tetap sama. Jika Anda memiliki permintaan lain, silakan sebutkan. Dan kita bisa bernegosiasi. Melihat ekspresi pahit di wajah Wang Chen, penguasa ramuan tertawa acuh tak acuh dan melanjutkan. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Wang Chen. Wang Chen khawatir dia akan memanfaatkan situasi ini untuk menurunkan harga sehingga dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Karena dia telah menjelaskan bahwa dia menginginkan inti binatang ini. Siapa lagi yang berani mengambilnya? Bukankah itu akan mempersulitnya? Wang Chen tidak punya pilihan lain. Kecuali dia tidak ingin berdagang. Namun jika dia tidak ingin berdagang, dia mungkin akan menyinggung penguasa obat. Hal ini menempatkan Wang Chen dalam dilema. Penguasa ramuan terkekeh memikirkan hal ini. Bagaimana dia bisa menjadi orang seperti itu? Jika itu masalahnya, dia tidak akan menjadi penguasa obat lagi. Bukankah dia terlalu meremehkannya? Mendengar kata-kata penguasa ramuan, Wang Chen menghela napas lega. Saya ingin tahu apakah senior mengetahui obat apapun yang dapat memungkinkan binatang peringkat 10 memahami domain. Wang Chen merenung sejenak sebelum bertanya. Binatang buas. Kali ini, penguasa ramuan tercengang. Binatangmu sudah menjadi binatang peringkat 10. Dia memandang Wang Chen dengan kaget. Sepertinya dia bahkan tidak bisa melihat monster peringkat 10. Khususnya. Ses. Saat berikutnya, ketika dia melihat Bai Jiang di samping Wang Chen, dia terkejut. Sebenarnya. Dia tahu. Akhirnya dia tahu. Mengejutkan. Pada saat ini, tidak perlu disebutkan betapa terkejutnya penguasa ramuan itu. Dia tidak menyangka bahwa Wang Chen sebenarnya memiliki monster peringkat 10 di sampingnya. Terlebih lagi, ia telah mengubah dan menyembunyikan dirinya dengan baik. Jika dia tidak memperhatikannya lebih awal, dia tidak akan tahu. Tidak heran Wang Chen akan menanyakan hal ini. Itu adalah binatang iblis peringkat 10, binatang iblis peringkat 10 yang sesungguhnya. Betapa menantangnya hal ini. Wang Chen ini. Sungguh luar biasa. Tidak heran. Tidak heran Wang Chen ingin mengetahui tentang pengobatan spiritual yang dapat membantu binatang untuk memahami domain. Ini memang yang paling dibutuhkan Wang Chen saat ini. Itu juga merupakan sesuatu yang sangat penting baginya. 1338 Setelah melihat Bai Ji yang berdiri di samping Wang Chen, penguasa ramuan akhirnya mengerti mengapa Wang Chen menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Tidak perlu disebutkan betapa emosionalnya dia saat itu. Wang Chen ini benar-benar menantang surga. Dia sebenarnya memiliki binatang iblis peringkat 10 dalam bentuk manusia sebagai binatang peliharaannya. Betapa menantangnya hal ini. Jika orang lain mengetahui hal ini, berapa banyak orang yang akan iri padanya. Pantas saja anak ini mengikuti kontes token kemarin. Jika dia tidak salah ingat, orang itu memberikan tokennya kepada Wang Chen. Dan Wang Chen pasti berpartisipasi dalam kompetisi token ini untuk membantu binatang iblis di sampingnya mendapatkan token, bukan? Wang Chen ini benar-benar berusaha keras. Dia juga sangat berani. Orang biasa akan sangat senang jika memiliki sebuah token. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Wang Chen sebenarnya tidak puas dan pergi bertarung untuk mendapatkan token kedua. Orang-orang benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang dia. Saat memikirkan hal ini, penguasa ramuan hanya bisa menghela nafas. Obat yang kamu sebutkan, aku tahu. Setelah hening beberapa saat, penguasa ramuan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia memandang Wang Chen dan berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Benar-benar. Setelah mendengar jawaban penguasa ramuan, mata Wang Chen berbinar. Detak jantungnya semakin cepat saat dia melihat ke arah penguasa ramuan dan bertanya dengan penuh semangat. Sejujurnya, Wang Chen tidak terlalu berharap pada obat ini. Bagaimanapun, hal ini terlalu misterius. Lagipula, tidak banyak orang yang bisa menggunakan benda ini, bukan. Siapa yang mau mengeluarkan begitu banyak upaya untuk mengembangkan pil semacam itu karena alasan seperti itu. Pengembangan obat ini terlalu memakan waktu dan melelahkan. Oleh karena itu, Wang Chen tidak punya banyak harapan. Hanya karena orang yang berdiri di depannya adalah alkemis nomor satu di benua langit yang mendalam, penguasa obat, maka tanpa sadar dia bertanya. Siapa yang mengira bahwa pertanyaan yang tampaknya tidak ada harapan ini sebenarnya? Benar-benar mendapat jawaban. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat? Sangat sulit bagi binatang iblis untuk memahami suatu domain. Binatang iblis pada awalnya adalah ras yang telah ditinggalkan dan ditekan oleh Dao Surgawi. Dibandingkan dengan manusia, sepuluh kali lebih sulit bagi mereka untuk memahami domain. Ini juga sebabnya, selain beberapa binatang ajaib atau binatang iblis yang dilahirkan dengan domain warisan, binatang iblis dan binatang ajaib lainnya jarang memiliki domain. Hanya ada segelintir binatang ajaib atau binatang iblis yang dilahirkan dengan domain. Domain yang mereka miliki juga sangat sederhana dan tidak terlalu kuat. Misalnya, binatang S dan domain S. Sekarang, Wang Chen tidak akan takut terhadap domain embun beku ini. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa ada pil yang dapat membantu Raja Kalajengking, bagaimana mungkin Wang Chen tidak senang. Jika Raja Kalajengking memiliki domain, kekuatan tempurnya pasti akan melonjak. Pada saat itu, itu tidak akan ada bedanya dengan kekuatan ilahi manusia biasa. Faktanya, dalam hal fisik dan kekuatan, itu akan menjadi tingkat yang lebih kuat dari kekuatan ilahi biasa. Peningkatan kekuatan tempur Raja Kalajengking akan sangat membantunya. Ini juga yang sangat dibutuhkan Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang penguasa ramuan dengan wajah penuh kegembiraan. Senior, aku ingin tahu pil apa ini. He he. Melihat betapa bersemangatnya Wang Chen, penguasa ramuan juga tertawa. Melihat Bai Jiang di samping Wang Chen, mata penguasa ramuan bersinar penuh ketertarikan. Dia akan terobsesi. Binatang iblis tingkat 10. Binatang iblis tingkat dewa. Ini kedua kalinya dia melihatnya, kan? Dan itu telah mengambil bentuk manusia. Cek cek cek. Ini luar biasa. Hal ini, penguasa ramuan terlalu tertarik. Raja Kalajengking. Apalagi setelah penguasa obat melihat wujud asli Bai Jiang, dia semakin terkejut. Pembunuh kuno, Scorpion King. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada binatang iblis biasa. Bukankah pembunuh zaman dahulu dikatakan telah punah? Kenapa? Sekarang muncul lagi. Dan itu muncul di samping Wang Chen. Wang Chen ini sungguh tidak sederhana. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Hahaha. Nak, jangan cemas. Jangan cemas. Hehe. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, penguasa ramuan melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Hal ini menyebabkan Wang Chen menjadi sangat tertekan. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Saat ini, dia tidak sabar untuk mengetahui masalah ini. Penguasa ramuan ini, kenapa tiba-tiba dia begitu tenang? Pada saat ini, cara dia memandang Raja Kalajengking seperti seorang pengganggu yang memandangi seorang wanita yang sangat cantik. Bola matanya hampir keluar. Bahkan di tangannya, pil iblis tingkat 10 yang sangat ingin didapatkan oleh penguasa obat, dia bahkan tidak repot-repot melihatnya lagi. Orang ini, mungkinkah dia mengira Raja Kalajengking adalah pil iblis yang hidup? Memikirkan hal ini, Wang Chen berkeringat deras. Ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh dan gugup. Jika ini benar-benar terjadi, maka itu akan merepotkan. Bagaimanapun, binatang iblis tingkat 10 yang masih hidup sangatlah berharga. Bahkan jika itu adalah pil iblis, ia akan kehilangan energi paling sedikit dan menjadi yang paling berharga. Medisin Sovereign memang punya alasan untuk lebih tertarik pada Skorpion King. Se-senior, kamu, kamu. Wang Chen yang gugup memandang penguasa ramuan dengan gelisah dan tergagap. Hahaha, nak, jangan khawatir. Hehehe, aku tidak akan membunuh binatang iblismu. Setelah mendengar panggilan Wang Chen, penguasa ramuan kembali sadar. Kali ini, seolah-olah dia telah memahami pikiran Wang Chen. Dia terkekeh dan berkata padanya. Saat suaranya turun, dia menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya mengalihkan pandangannya dari raja. Aja kalah jengking. Baiklah, mari kita bicarakan masalah ini sekarang. Setelah menghela nafas, penguasa ramuan berkata perlahan. Aku ingin tahu pil apa yang senior bicarakan. Apakah senior punya? Melihat penguasa ramuan akhirnya mengalihkan pandangannya, Wang Chen buru-buru mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Hem, apakah ini dianggap sebagai syarat kesepakatan? Medisin Sovereign menyipitkan matanya dan bertanya dengan nada cerdik. Iya. Setelah merenung sejenak, Wang Chen mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara yang dalam. Sebelumnya, kondisi yang dinyatakan oleh Medisin Sovereign sudah cukup baik. Apalagi Wang Chen punya niat untuk membuat kesepakatan. Lebih lanjut, ia masih memiliki kesempatan untuk mengajukan dua syarat sekarang. Terutama karena informasi ini sangat penting. Bagaimana Wang Chen bisa menolaknya? Mungkin di benua langit yang mendalam, selain penguasa ramuan, tidak ada orang lain yang tahu jawaban atas masalah ini. Jika dia melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada lagi. Wang Chen harus setuju. Haha bagus. Mudah. Ketegasan Wang Chen membuat Medisin Sovereign senang. Dia memandang Wang Chen dengan sedikit kekaguman di matanya. Wang Chen ini tidak buruk. Untuk dapat membuat keputusan yang menentukan, dia adalah seseorang yang akan mencapai hal-hal besar. Terlebih lagi, demi binatang iblisnya sendiri, dia bisa begitu murah hati dan tegas. Ini juga merupakan karakter yang baik. Dalam keadaan seperti itu, pendapatnya tentang Wang Chen meningkat secara alami. Hemnak, pilihanmu tepat. Hehe, selain aku, mungkin tidak lebih dari tiga orang di benua langit yang mendalam yang mengetahui hal ini. Ada pun ketiganya. Hehe, yang satu sudah mati, yang satu belum lahir. Ada pun yang terakhir. Hehe, saya rasa Anda tidak akan bisa melihatnya sekarang. Bahkan jika Anda melihatnya, dia tidak akan menjawab pertanyaan Anda. Jadi, Anda memanfaatkan peluang ini adalah pilihan yang tepat. Kata Medisin Soverein dengan puas dan percaya diri. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan berkata, ini adalah sesuatu yang saya temukan secara kebetulan. Hehe, membiarkan binatang iblis memahami suatu domain. Ini bukan perkara sederhana. Binatang iblis pada awalnya adalah makhluk yang dihukum oleh surga. Mereka dianggap sebagai anjing jerami oleh surga. Sangat sulit bagi surga untuk mengizinkan binatang iblis memahami suatu wilayah. Tetapi, jika seseorang menggunakan teratai neraka, rumput suci, kayu naga berusia 10 ribu tahun, dan beberapa bahan tambahan untuk memurnikan pil penentang surga, hal itu akan mampu menentang langit dan memungkinkan binatang iblis untuk memahaminya. Sebuah domain. Tapi, ini juga tergantung pada kemampuan pemahaman binatang iblis itu. Pil jenis ini hanya bisa memberi mereka waktu lima hari. Dalam lima hari ini, langit tidak akan mampu mempengaruhi binatang iblis. Jadi, dalam lima hari ini, mereka harus memahami suatu domain. Terlebih lagi, kayu naga dan rumput suci dalam pil ini adalah benda yang dapat membantu binatang iblis untuk tenang dan berasimilasi dengan langit dan bumi. Jadi, selama bakat binatang iblis itu tidak terlalu buruk, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kata penguasa ramuan sambil tersenyum. Mendengar kata-kata penguasa ramuan, Wang Chen tercengang. Saat berikutnya, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Teratai neraka dapat ditemukan di lembah kematian. Atau lebih tepatnya, Lin Zhan memiliki lebih banyak hal bersamanya. Sebelumnya, dia telah memperoleh teratai neraka di lembah kematian, namun dia belum selesai menggunakannya. Kelopak bunga yang tersisa masih berada di sisi Lin Zhan. Tidak ada masalah dengan hal ini. Adapun rumput suci, dapat ditemukan di kota surga yang akan segera dibuka. Dia percaya bahwa beberapa bahan tambahan tidak akan menjadi masalah. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kayu naga 10.000 tahun. Menurut legenda, kayu naga berevolusi dari tulang naga. Itu sangat langka di benua langit yang mendalam, dan hampir tidak pernah muncul. Hal ini. Di mana aku bisa menemukan kayu naga? Wang Chen bertanya. Kota surga. Melihat Wang Chen sambil tersenyum, penguasa ramuan mengucapkan dua kata. Kota surga. Pada saat ini, sosok Wang Chen membeku, dan dia sangat gembira. Kayu naga. Dia tidak menyangka bahwa kayu naga juga akan ada di kota surga. Kayu naga adalah satu-satunya hal yang Wang Chen tidak tahu harus mencarinya di mana. Sekarang. Memikirkan hal ini, tidak perlu menyebutkan betapa bersemangatnya Wang Chen. Jika itu masalahnya, tidak akan ada masalah bagi Raja Kalajengking untuk memahami wilayah kekuasaannya. Nak, jangan senang terlalu dini. He he, rumput suci dan kayu naga dapat ditemukan di kota surga. Tapi, kue. Kayu naga lahir dari tulang naga, dan rumput suci terbentuk dari kumis naga. Bahkan di kota surga, dua hal ini sangat langka. Mereka terletak di area paling sentral di kota surga. Selain itu, kedua hal ini, dengan sendirinya, sangat membantu binatang iblis dan binatang iblis. Itu pasti sesuatu yang harus diperoleh oleh 18 jenderal iblis di benua bulan merah. Bahkan para pejuang di api penyucian. He he, mereka tidak akan melepaskannya. Persaingannya sangat ketat. Kamu, tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Namun, saat Wang Chen sedang dalam ekstasi, saat dia melihat harapan, kata-kata tiba-tiba dari penguasa obat membuat Wang Chen tercengang. Itu benar. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa parahnya masalahnya. Rumput suci dan kayu naga, jika dia menginginkannya, mengapa orang lain tidak menginginkannya juga? Bahkan senior yang menyelamatkannya menginginkan rumput suci, apalagi yang lain. Persaingan kedua hal ini pasti sangat sengit. Itu sangat kejam. Selain itu, dua hal ini jarang terjadi. 1339. Saat ini, Wang Chen mengerutkan alisnya. Dia sangat bahagia sekarang karena dia tidak menyadari situasi saat ini. Bagaimana rumput suci dan kayu naga bisa diperoleh dengan begitu mudah? He he, nak, sudah cukup. Saya sudah memberi tahu Anda tentang masalah ini. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, saya tidak dapat membantu Anda. Orang tua ini tidak akan memasuki kota suci. Namun, sebagai syarat tambahan, jika Anda menukar inti binatang tingkat 10 Anda dengan saya, selain kayu naga, rumput suci, dan teratai neraka, saya dapat memberi Anda ramuan tambahan lainnya secara gratis dan membantu Anda menyempurnakan penentang surga. Pil, bagaimana tentang itu? Melihat ekspresi tertekan Wang Chen, penguasa ramuan bertanya sambil tersenyum. Ini adalah kondisi yang cukup bagus. Perlu diketahui, jika menurutnya bahan obat tambahan itu bisa dikatakan sangat berharga, maka akan semakin sulit bagi masyarakat awam untuk mendapatkannya. Mungkin kamu bisa bertanya pada tiga raja. Mereka mungkin memiliki rumput suci dan kayu naga. Oh ya, keluarga Ryu dan keluarga Bai sepertinya juga memilikinya. Kaisar narkoba menambahkan. Apakah begitu? Mendengar kata-kata kaisar narkoba, suasana hati Wang Chen meningkat pesat. Setidaknya masih ada harapan, bukan? Perjalanan ke kota surga bukanlah satu-satunya harapan. Wang Chen melihat secercah harapan. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia tidak keberatan mengambil barang-barang yang tidak ingin dia tukarkan. Selama dia bisa membantu raja kalajengking memahami alam, itu akan sangat bermanfaat. Hmm, baiklah, beritahu saya kondisi kedua Anda. Kaisar narkoba menganggup dan berkata kepada Wang Chen. Sebelumnya, Wang Chen punya dua permintaan. Sekarang, dia telah membesarkan satu. Bagaimana dengan yang lain? Apa itu? Dia penasaran. Kondisi lainnya. Pada titik ini, Wang Chen berhenti sejenak. Pandangan rumit melintas di matanya saat dia melihat ke arah kaisar narkoba. Siapa orang yang berdiri di belakangku? Siapa yang membantu saya? Wang Chen bertanya langsung. Ini adalah kondisinya yang kedua. Inilah yang selalu ingin dia ketahui. Kali ini, siapa di antara tiga raja yang membantunya? Atau apakah itu seseorang dari empat tanah suci? Atau, senior itu? Adapun identitas senior itu, dia mungkin bisa mengetahuinya dari medisin soverein. Kamu, tidak tahu. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, orang yang terkejut kali ini adalah penguasa narkoba. Sudut mulutnya bergerak-gerak saat dia melihat Wang Chen seolah sedang melihat monster. Wang Chen ini, aku sungguh, tidak tahu harus berkata apa tentang dia. Dia bahkan tidak tahu siapa yang membantunya. Apakah ada yang lebih aneh dari ini? Namun, dari kelihatannya, orang itu sepertinya tidak berniat memberi tahu Wang Chen identitasnya. Memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi rumit. Apa yang King Tian Chou coba lakukan? Sepertinya dia bukan tipe orang yang akan melakukan hal baik tanpa meninggalkan namanya, bukan. Dia jelas bukan tipe pria yang suka membantu orang lain, bukan. King Tian Chou adalah iblis terkenal di api penyucian. Bahkan di benua langit yang mendalam, dia adalah iblis. Tapi orang ini membantu Wang Chen kali ini. Penguasa narkoba tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Namun, dia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaan Wang Chen. Hei hei, lupakan saja, kalau tidak tahu ya tidak tahu. Jika orang itu tidak ingin Anda tahu, maka jangan tahu. Ketika dia berpikir sudah saatnya Anda mengetahuinya, maka Anda akan mengetahuinya. Tidak perlu memaksakannya. Penguasa narkoba berkata perlahan kepada Wang Chen. Siapakah King Tian Chou? Dia tidak ingin membicarakan King Tian Chou. Bagaimanapun, bahkan penguasa narkoba pun sangat waspada terhadap King Tian Chou. Akan merepotkan jika orang ini mengamuk. Tetapi, melihat penguasa narkoba tidak mau memberitahunya, Wang Chen panik. Penguasa ramuan ini jelas tahu siapa orang yang berdiri di belakangnya. Namun, kenapa dia tidak mengatakannya dengan lantang? Mungkinkah dia sedang mengalami masalah? Dilihat dari ekspresinya, dia terlihat cukup waspada. Untuk bisa menjadikan seseorang seperti penguasa narkoba. Orang ini tidaklah sederhana. Tiga Raja Wang Chen hampir yakin bahwa targetnya adalah salah satu dari tiga raja. Di api penyucian, hanya tiga raja yang memiliki status transcendent, dan hanya tiga raja yang bisa membuat penguasa narkoba takut pada mereka. Sisanya, bahkan tuan dari enam keluarga besar dan empat tanah suci, tidak memiliki hak. Tiga Raja Mungkinkah itu Suetian Siong? Lalu mengapa Suetian Siong membantunya? Hanya karena mereka pernah bertemu sekali. Tampaknya hal itu tidak mungkin terjadi. Jika Suetian Siong membantunya hanya karena mereka pernah bertemu sekali, maka dia akan terlalu sibuk. Terlebih lagi, Wang Chen tidak berpikir bahwa dia memiliki karisma untuk membuat Suetian Siong membantunya hanya karena mereka pernah bertemu sekali. Atau mungkinkah, senior yang dia kenal adalah salah satu dari tiga raja? Jika dia adalah salah satu dari tiga raja, lalu siapa dia? King Tian Chou, Bai Ye Ming. Wang Chen mengerutkan alisnya. He he, nak, jangan bertanya, aku tidak akan memberitahumu tentang ini. Bagaimana kalau begini? He he, bukankah kamu akan ke Sky City? Berjanjilah padaku satu hal, dan aku akan memberimu keuntungan besar. Bagaimana dengan itu? Menghadapi pertanyaan Wang Chen, mata penguasa narkoba berbinar. Dia memandang Wang Chen dan berbicara dengan nada misterius. Dia berencana membuat kesepakatan dengan Wang Chen. Atau dengan kata lain, kesepakatan seperti itu sangat bermanfaat bagi Wang Chen dan dapat memberinya banyak manfaat. Ini juga merupakan cara untuk menebusnya, bukan? Apa? Wang Chen bertanya dengan ragu. Jelas sekali bahwa penguasa narkoba tidak ingin memberitahunya apa yang ingin dia ketahui. Karena itu yang terjadi, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Mengenai kesepakatan ini, Wang Chen sedikit penasaran. Selain inti iblis, apalagi yang dilihat oleh penguasa narkoba dalam dirinya. Apa yang ingin dia gunakan untuk membantunya? Tidak baik. Saat berikutnya, Wang Chen mengutuk dalam hati. Karena pada saat ini, dia dapat melihat bahwa mata penguasa obat sedang menatap lurus ke arah Raja Kalajengking. Ini tidak bagus. Orang ini benar-benar tidak melepaskan Raja Kalajengking. Dia masih menatapnya. Jika dia menggunakan Raja Kalajengking untuk membuat kesepakatan, tidak peduli seberapa besar manfaatnya, Wang Chen tidak akan menerimanya. Jika itu dia, jangan katakan itu. Wang Chen buru-buru berkata untuk menghentikan kata-kata penguasa narkoba. Ini adalah tindakan pencegahan. He he, nak, kamu benar. Saya sedang berbicara tentang orang ini. Melihat ekspresi gugup Wang Chen, penguasa narkoba tertawa. Dia tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengatakan rencananya. Namun, setelah jeda, dia melanjutkan, He he, tapi kamu tidak perlu gugup, ini bukan apa-apa. Saya tidak berencana membunuhnya untuk eksperimen atau mengumpulkan materi. He he, aku tidak tega melakukannya. He he, Raja Kalajengking adalah binatang iblis peringkat sepuluh. Ini adalah hal yang baik. Saya ingin mempelajarinya. Aku berjanji tidak akan menyakitinya. Bagaimana dengan itu? Paling-paling, aku hanya akan meminum racun atau semacamnya. Saya berjanji itu tidak akan mempengaruhi dia. Bagaimana dengan itu? Dia takut Wang Chen tidak setuju. Untuk sesaat, penguasa narkoba bersumpah dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-kata penguasa narkoba, Wang Chen memutar matanya. Bukan hal yang baik jika Raja Kalajengking ditemukan oleh orang ini. Pelajarilah itu. Apakah ini sebuah barang? Pelajari begitu saja. Akankah Wang Chen menyetujuinya? Kita harus tahu bahwa Wang Chen telah bersama Raja Kalajengking selama bertahun-tahun. Raja Kalajengking bukan lagi sekadar hewan peliharaan Wang Chen. Raja Kalajengking lebih seperti saudara laki-laki dan teman Wang Chen. Tipe saudara dan teman yang akan saling membantu dalam hidup dan mati. Bagaimana mungkin Wang Chen membiarkan Raja Kalajengking? Tidak. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dengan tegas menolak permintaan penguasa narkoba. Bai Jiang, ayo pergi. Saat berikutnya, Wang Chen berkata kepada Bai Jiang. Fakta bahwa penguasa narkoba mempunyai rencana terhadap Raja Kalajengking membuat Wang Chen marah. Hei, nak, jangan, jangan. Melihat Wang Chen marah, penguasa narkoba menjadi panik. Aku tidak akan pergi. Pada saat ini, Raja Kalajengking mengatakan sesuatu yang mengejutkan Wang Chen dan penguasa narkoba. Dia tidak pergi bersama Wang Chen. Sebaliknya, dia melihat ke arah penguasa narkoba dan berkata, Aku ikut denganmu. Sambil menarik napas dalam-dalam, kata Raja Kalajengking. Nada suaranya masih kaku dan serak, tapi terdengar tekad di dalamnya. Chen, aku akan pergi bersamanya. Anda membutuhkan bantuannya. Raja Kalajengking berkata kepada Wang Chen. Itu benar. Raja Kalajengking belum pernah mengatakan apapun sebelumnya, tetapi itu tidak berarti dia tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, dia mengetahui segalanya. Sekarang, dia tahu sudah waktunya dia mengambil keputusan. Pergi bersama penguasa narkoba. Ini adalah keputusannya. Dia tahu bahwa keputusan Wang Chen adalah karena Wang Chen mengkhawatirkannya. Namun, saat ini, dia ingin membantu Wang Chen. Raja Kalajengking teringat betapa tersentuhnya dia. Saat ini, dia hanya ingin membantu Wang Chen. Wang Chen telah melakukan banyak hal untuknya. Sebelumnya, dia bahkan memohon pil yang dapat membantunya memahami wilayah kekuasaannya dan bersedia memperjuangkannya di kota surga. Apalagi yang tidak bisa dia bantu pada Wang Chen. Kota surga berbahaya. Apalagi dengan keluarga Teng yang mengincarnya dengan tamak. Raja Kalajengking tahu bahwa satu-satunya orang yang dapat membantu Wang Chen sekarang adalah penguasa narkoba. Dalam keadaan seperti itu, dia membuat keputusan seperti itu. Itu adalah hal yang sangat normal. Mereka bersaudara. Bahkan Raja Kalajengking pun tetaplah binatang iblis. Seekor binatang buas. Namun, dia dan Wang Chen sudah lama bersaudara. Mereka adalah saudara-saudara. Chen, jangan khawatir. Dia tidak akan menyakitiku. Menghadapi ekspresi bingung Wang Chen, Raja Kalajengking menambahkan. Ya, nak, aku tidak akan menyakitinya. Saya berjanji. Hei hei, kenapa kamu tidak ikut denganku? Ya, kenapa kamu tidak ikut denganku ke Medisin Soverein Mountain? Karena Anda sedang berkultivasi di sana, saya juga dapat membantu Anda sedikit. Sikap Raja Kalajengking membuat penguasa narkoba senang. Dia dengan cepat memukul saat setrika masih panas dan berkata kepada Wang Chen. Wajahnya dipenuhi dengan antisipasi dan kegugupan. Dia sangat berharap Wang Chen akan setuju. Pada saat ini, ketertarikannya pada Raja Kalajengking bahkan lebih besar daripada inti monster tahap ke-10 di tangan Wang Chen, yang sangat penting baginya. Mendengar kata-kata Raja Kalajengking, dia melihat ekspresi penguasa narkoba. Setelah sekian lama, Wang Chen tersenyum pahit dan berkata, Baiklah, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengubah hasil ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui niat Raja Kalajengking? Karena Raja Kalajengking telah mengambil keputusan. Apa lagi yang bisa dia katakan? Druk Soverein bahkan rela membiarkan dia memasuki Medisin Soverein Mountain, yang hanya dimasuki oleh sedikit orang. Ini juga salah satu alasan mengapa Wang Chen setuju. Paling tidak, dia bisa mencegah terjadinya kecelakaan, bukan? Saat ini, Wang Chen menyetujui permintaan penguasa narkoba. Kesepakatannya sudah selesai. 1340 Terhadap permintaan penguasa ramuan, Wang Chen akhirnya menyetujuinya saat ini. Kesepakatan antara keduanya dianggap selesai. Dapat dikatakan bahwa kondisi yang diusulkan oleh Medisin Soverein cukup bagus. Tidak ada alasan bagi Wang Chen untuk tidak setuju, bukan? Bagi Wang Chen, inti iblis tahap ke-10 tidaklah penting. Itu tidak terlalu berguna. Tapi bagaimana dengan benda yang diambil oleh penguasa ramuan? Godly Pill, Fortune Pill, serta Pill Pelengkap, merupakan petunjuk dan berita dari dunia luar. Oh benar, juga. Juga, ketika saatnya tiba, dia bisa membantu menyempurnakan Pill Penentang Surga untuk digunakan Raja Kalajengking secara gratis. Lebih jauh lagi, penguasa ramuan bahkan berjanji. Selama dia pergi ke Medisin Soverein Mountain, dia akan membantu Wang Chen memperbaiki beberapa hal, memungkinkan dia berguna di kota surga, dan sangat membantu. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan inti binatang tingkat 10. Apa yang membuat Wang Chen tidak puas? Dalam keadaan seperti itu, sepertinya Wang Chen tidak punya alasan untuk menolak. Hahaha, bagus, menyegarkan, nak, kamu pintar, hahaha, tidak ada yang bisa menawarkan kondisi yang lebih baik dariku. Hehe, kamu sukses besar. Melihat Wang Chen akhirnya setuju, penguasa ramuan juga tertawa terbahak-bahak. Tentu saja dia tahu bahwa dia membayar mahal, tapi dia bersedia. Seribu emas tidak bisa membeli kesediaan saya. Begitulah yang terjadi. Masing-masing mengambil apa yang mereka perlukan. Terlebih lagi, inti binatang tingkat 10 adalah inti binatang tingkat 10 yang sangat murni. Hal ini mungkin tidak banyak berguna bagi Wang Chen. Namun bagi penguasa ramuan, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Bagaimana dengan pil? Hal yang paling tidak dimiliki oleh penguasa ramuan adalah pil. Yang paling dia sukai adalah memurnikan pil. Pil-pil ini sangat berharga di mata orang-orang biasa. Namun baginya, itu hanyalah sebagian dari karyanya. Keduanya cocok dengan baik. Ini? Nak, ini adalah pil keberuntungan dan pil ketuhanan, serta beberapa pil tambahan. Aku akan meramunya sesuai dengan kondisimu. Setelah sampai di gunung penguasa obat, aku akan memberikannya padamu. Saat kesepakatan selesai, penguasa narkoba memberi Wang Chen ramuan mempesona dan ramuan keberuntungan yang telah dijanjikannya. Setelah meminum kedua pil tersebut, Wang Chen merasa sangat bersemangat. Dia tahu bahwa pada saat ini, pintu untuk menjadi kekuasaan Tuhan telah terbuka sepenuhnya untuknya. Dengan bantuan pil penyegar, Wang Chen bahkan mungkin melangkah ke alam bela diri dewa sebelum dia memasuki kota surga. Jika itu masalahnya, dia tidak akan takut pada Teng Biao. Memikirkan hal ini, untuk sesaat, Wang Chen dipenuhi dengan semangat kepahlawanan. Hahaha, bagus, anak. Hehe, ini masih awal untuk pameran perdagangan. Baiklah, jika tidak ada pekerjaan, jalan-jalanlah. Kami tidak terburu-buru untuk kembali. Hehe, sebelum matahari terbenam, temui aku di sini. Kita akan pergi ke Gunung Kaisar Pengobatan bersama. Setelah mendapatkan inti iblis tingkat 10, penguasa ramuan tidak sanggup berpisah dengannya. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum. Setelah mengukurnya, dia menoleh ke Wang Chen dan berkata. Saat suaranya turun, dia menatap Raja Kalajengking, dan matanya berbinar. Seolah-olah Raja Kalajengking adalah seorang wanita cantik telanjang yang berdiri di depannya. Setelah berpisah dengan penguasa obat, Wang Chen membawa Raja Kalajengking dan terus berkeliling di pameran perdagangan. Setelah menukar pil penyegar dan pil keberuntungan yang dia inginkan, suasana hati Wang Chen benar-benar baik. Pameran dagang ini dapat dianggap sebagai hasil yang bermanfaat. Sedangkan sisanya, dia tidak meminta banyak. Setelah berkeliling pameran perdagangan selama sehari, Wang Chen menemukan cukup banyak hal baik. Keperkasaan Tuhan ini sungguh layak disebut keperkasaan Tuhan. Hal-hal bagus terlalu berlebihan untuk dilihat oleh mata. Ada banyak hal yang benar-benar langka di dunia luar, namun di tempat ini hanya dianggap biasa saja. Selama periode ini, Wang Chen juga memiliki beberapa dorongan hati, tetapi dia akhirnya menyerap pada gagasan itu. Barang-barang ini tidak cukup bagi Wang Chen untuk mengambil barang-barang yang tidak ingin dia bawa untuk diperdagangkan. Alasan utamanya adalah Wang Chen tidak terlalu membutuhkannya. Di sisi lain, Wang Chen menggunakan beberapa ramuan dan bahan obat yang bagus untuk menukar beberapa bom penusuk langit. Skypiercing bom, seperti namanya, merupakan jenis bom yang kuat. Itu dikembangkan oleh kekuatan Tuhan ketika dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Wang Chen tidak rugi dengan menukar sumber daya yang tidak dianggap berharga ini. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang tidak sebanding dengan keperkasaan dewa di api penyucian tingkat ke-6. Jika tidak, di dunia luar, tiga guntur langit yang diperoleh Wang Chen dari transaksi tersebut mungkin akan menarik banyak orang untuk memperebutkannya. Bom penusuk langit sangat kuat. Setelah diaktifkan, bisa meledak dalam sekejap. Siapapun yang berada di bawah kekuasaan Tuhan akan terbunuh seketika jika mereka terkena serangan. Kekuatan ledakan ini sebanding dengan serangan telak dari kekuatan dewa. Bahkan Wang Chen saat ini tidak akan mampu menangani hal ini. Belum lagi keperkasaan kaisar biasa atau seseorang yang bahkan bukan keperkasaan kaisar. Lebih penting lagi, benda ini memiliki efek serangan area. Itu jelas merupakan harta yang diperlukan untuk menjaga rumah. Di dunia luar, siapa yang tahu berapa banyak klan dan seniman bela diri yang ingin mendapatkan hal seperti itu. Perdagangan Wang Chen tidak dianggap sebagai kerugian. Bintang Raja Guntur peledakan surga milik kakak ketiga mempunyai kegunaan lain. Dia siap membawanya ke kota surga. Siapa tahu, itu mungkin bisa sangat membantu dia di saat dibutuhkan. Selain bom penusuk langit, Wang Chen tidak mendapatkan keuntungan lain. Wang Chen berkeliaran di sekitar pameran perdagangan sepanjang hari. Baru pada malam hari dia akhirnya berhenti berkeliaran. Dia bertemu dengan dua saudara klan kura-kura hitam yang kembali dari perjalanan yang bermanfaat. Bagaimana itu? Nak, kamu sudah menyelesaikan perdaganganmu dengan Druk Soverein, kan? Berapa banyak manfaat yang Anda dapatkan? Melihat Wang Chen, Wu Kun mau tidak mau bertanya. Dia memandang Wang Chen penuh harap. Terutama Wu Gan, wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Seberapa besar keinginannya untuk mendapatkan inti monster tahap ke-10. Sangat disayangkan bahwa Druk Soverein memperhatikan hal itu. Di api penyucian tingkat ke-6, tidak banyak yang bisa bersaing untuk mendapatkan barang yang diinginkan oleh penguasa narkoba. Siapakah penguasa narkoba itu? Jika dia dengan santai membuang beberapa pil obat, itu mungkin akan menyebabkan cukup banyak orang berebut sampai mati, dengan kepala patah dan berdarah, bukan? Bersaing dengan dia, itu hanya mencari masalah. Wu Gan tidak punya pilihan selain menyerah pada inti binatang itu. Karena dia tahu dia tidak bisa mendapatkannya, mengapa menyinggung penguasa narkoba? Dia tidak bodoh seperti Klan Teng. Klan Teng pernah menyinggung penguasa narkoba di masa lalu. Bukankah kali ini mereka sudah kacau? Saat itu, Teng Li yang bodoh itu benar-benar bertarung dengan penguasa narkoba demi mendapatkan harta karun dan pada akhirnya kalah. Namun, dia telah sangat menyinggung penguasa narkoba. Kali ini, Teng Biao terluka parah dan membutuhkan pil untuk membantunya pulih. Dia tidak punya pilihan selain mencari Druk Soverein. Pada akhirnya, penguasa narkoba bahkan tidak peduli padanya. Hal ini menyebabkan Teng Li merasa sangat tertekan. Pada akhirnya, Teng Li harus menggunakan banyak bantuan untuk mengundang beberapa petani yang memiliki hubungan baik dengan penguasa narkoba untuk memohon padanya. Baru pada saat itulah Druk Soverein dengan enggan menyetujuinya. Hanya bantuan ini saja yang membutuhkan waktu lama bagi Teng Li untuk membalasnya. Apalagi saat bertransaksi, Druk Soverein meminta harga setinggi langit. Dalam kata-kata penguasa narkoba, itu adalah apakah Anda menginginkannya atau tidak. Ini adalah harganya. Jika Anda tidak menginginkannya, carilah orang lain. Aku tidak memaksamu. Pada akhirnya, sebuah pil yang awalnya tidak membutuhkan harga yang mahal telah membuat Teng Li kehilangan harga yang sangat tinggi. Klan Teng hampir menjadi gila karena marah. Ini adalah konsekuensi dari menyinggung penguasa narkoba. Klan kura-kura hitam mereka tidak sebodoh itu. Pil ketuhanan, pil keberuntungan, pil tambahan, hak untuk menyempurnakan pil penentang surga, dan beberapa hal lainnya. Menghadapi pertanyaan Wukun, Wang Chen langsung menceritakan apa yang telah diperolehnya. Pil ketuhanan, pil keberuntungan, cek cek cek, ini lebih dari cukup. Hal-hal ini, salah satu dari mereka harusnya sebanding dengan inti binatang tingkat 10. Bukan. Dan ada begitu banyak pil obat tambahan. Pil obat ini semuanya tak ternilai harganya. Apapun yang diproduksi oleh drug soverein harus memiliki kualitas terbaik. Nak, penghasilanmu besar. Oh benar, apa itu pil penentang surga? Mendengar kata-kata Wang Chen, wajah Wukun dipenuhi rasa iri. Pada saat yang sama, ketika berbicara tentang pil penentang surga, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Pil binatang iblis, kata Wang Chen. Namun, dia sedikit bersembunyi di sisi ini. Saat ini, dia masih tidak ingin mengatakan apapun tentang Raja Kalajeng King. Dengan kemampuan Skorpion King saat ini, dia tidak bisa menyembunyikannya dari ahli seperti drug soverein. Namun, dia masih bisa menyembunyikannya dari Wukun dan Wukun. Pil binatang iblis. Mendengar jawaban Wang Chen, Wukun dan Wukun saling berpandangan. Pil binatang iblis. Mereka belum pernah mendengarnya. Wang Chen benar-benar menggunakan salah satu syaratnya untuk menukar benda ini. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang dia. Menurut pendapat mereka, tidak ada gunanya melakukan hal itu bagi binatang iblis. Jika tidak, akan sangat bermanfaat jika menukar pil apapun yang digunakan oleh ahli bela diri. Jelas sekali, mereka tidak tahu tentang Raja Kalajeng King. Kalau tidak, mereka tidak akan berpikir seperti ini, bukan? Nah, hehehe, kalau pilmu tidak cukup, kamu bisa mencariku. Aku akan bertukar denganmu. Setelah menghela nafas, Wukun mendekati Wang Chen dan berkata secara misterius. Siapa yang tidak menginginkan obat mujarab yang diproduksi oleh Druk Soverein? Dia juga memperhatikannya. Kata-kata Wukun membuat Wang Chen tercengang. Orang ini, Oh iya, ayo pergi. Pameran dagang akan segera berakhir. Barang bagus sudah menjadi milik seseorang. Tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Di masa lalu, ini adalah saat penguasa narkoba muncul, dan saat itu adalah saat yang paling meriah. Tahun ini, Druk Soverein muncul lebih awal dan sepertinya tidak membawa obat mujarab apapun. Sepertinya banyak orang akan kecewa. Kami tidak perlu terus tinggal di sini. Mengapa Anda tidak datang ke Gunung Naga Mistik kami? Wukun bertanya pada Wang Chen. Jelas sekali, penampilan luar biasa Wang Chen membuat Wukun memandang Wang Chen sebagai seseorang yang setara dengannya. Dia ingin membantu klan kura-kura hitam mengikat Wang Chen. Setidaknya, dia tidak bisa membiarkan Wang Chen menjadi musuhnya, bukan? Lain kali, kali ini, saya tidak bisa pergi. Saya masih harus mengikuti senior Druk Soverein ke Medisin Soverein Mountain. Saya akan berkultivasi di sana sebelum pembukaan alam surga. Wang Chen tersenyum menanggapi ajakan Wukun. Apa? Apa katamu? Begitu Wang Chen mengatakan ini, ekspresi Wukun dan Wukun berubah drastis. Sampai jumpa. Terima kasih.